Ini adalah saat terakhir. Chen Lei tidak bisa menghindarinya lagi. Dia tidak punya pilihan selain menutup matanya dan menunggu kematiannya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Ketika dia menyadari bahwa pendapatnya tentang Long Chen adalah hasil dari pikirannya yang buruk, dia merasa bersalah setiap kali berhadapan dengan Long Chen. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Long Chen dan membuktikan bahwa dia adalah seorang pria. Karena itu, karena kata-kata Long Chen, dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ling Qi. Namun, meskipun dia berada di tingkat kedua dari Heavenly River Tier, dia menemukan bahwa dia tidak bisa membela diri sama sekali. Selama dia meninggal, Ling Qi pasti akan ditangkap oleh pria jahat ini. Chen Lei tahu bahwa Long Chen dan Ling Qi memiliki hubungan yang dalam. Jika Ling Qi ditangkap oleh binatang buas ini, bahkan dia tidak akan bisa menerimanya, apalagi Long Chen. Namun, Chen Lei menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa selama dia mati, hal ini akan benar-benar terjadi. Dia sudah bisa merasakan belati pria itu mendekati lehernya. Bayangan kematian menyelimutinya, dan Chen Lei merasa kulit kepalanya mati rasa. Suara mendesing. Waktu seakan berhenti di sini. Chen Lei terkejut. Ia mendapati bahwa ia belum mati. Ketika ia membuka matanya, sesosok mayat tanpa kepala berdiri di depannya. Mayat tanpa kepala ini memegang belati, dan belati itu ditekankan ke lehernya. Jika belati itu sedikit lebih panjang, ia akan menembus dan membunuh Chen Lei. Chen Lei menemukan kepala pria dari suku Wu tidak jauh dari sana. Jelas bahwa pria ini juga tidak tahu mengapa dia meninggal. Kenyataannya, ini adalah satu-satunya hasil dari kemarahan Long Chen, yang akan mendapatkan Ling Qi. Long Chen langsung memenggal kepalanya dengan tombak naga biru dari belakang. Siapa yang membunuhnya? Chen Lei merasa bingung. Ia merasakan gerakan di belakangnya dan buru-buru berbalik. Ia melihat Ling Qi sudah berada di pelukan seorang pemuda. Pria ini memegang tombak panjang berwarna hijau. Pada saat ini, ujung tombak itu ditekan ke tanah, dan darah merah terang langsung mengalir dari ujung tombak itu ke tanah. Long Chen, Chen Lei merasakan mulutnya mengering. Saudara Chen Lei, terima kasih. Kalau bukan karena Anda, saya pasti akan mendapat masalah besar. Harus saya akui, Anda adalah pria sejati. Long Chen menyingkirkan tombak naga birunya dan menepuk bahu Ling Qi untuk menghiburnya. Ia, tentu saja. Chen Lei merasa sedikit malu sambil menyentuh bagian belakang kepalanya. Pada saat ini, tubuh pria suku Wu jatuh ke tanah. Adegan berdarah ini tidak baik untuk Ling Qi. Sekarang setelah semua masalah terpecahkan, tubuh kelabang api cakar delapan masih berada di pulau itu. Long Chen menggendong Ling Qi di pinggang dan berkata kepada Chen Lei dan Chen Feng, kalian berdua terluka. Beristirahatlah dengan baik. Sisanya, buang mayat-mayat ini. Selain itu, kelabang api cakar delapan telah dibunuh oleh Ku dan Xiaolang. Kita akan pergi dan mengumpulkan rampasannya sekarang. Setelah berbicara, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggendong Ling Qi dan membawa Xiaolang kembali ke tengah pulau. Chen Feng dan Chen Lei saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bagi mereka, Long Chen bagaikan sebuah keajaiban. Jika Long Chen tidak muncul dalam pertempuran di Pulau Ikan Mas, Pulau Ikan Mas pasti sudah tamat. Bahkan jika Jepang tidak menghancurkan Pulau Ikan Mas, kelabang api bercakar delapan pasti sudah menghancurkannya. Faktanya, Long Chen lah yang menghancurkan kelabang api cakar delapan dan suku Wu. Kelabang api cakar delapan adalah binatang iblis tingkat tiga tingkat bumi, tetapi ia tetap mati di tangan Long Chen dan Xiaolang. Betapa hebatnya pemuda ini hingga mampu melakukan ini. Lei, er, kali ini, akhirnya aku melihat seorang jenius sejati. Jenius, bakat, temperamen, dan keberuntungan semuanya sangat diperlukan. Long Chen jelas merupakan seorang jenius seperti ini. Chen Feng mendesah dari lubuk hatinya. Chen, jujur saja, aku sangat takut tadi, kata Lingqi sambil memeluk Long Chen dengan erat. Kau menggunakan strategiok langit misterius. Kau menjadi jauh lebih tidak berani, kata Long Chen tanpa sadar. Iya, saat aku masih dalam wujud jiwa, aku masih memiliki sedikit kekuatan menyerang. Ditambah lagi, saat aku bersembunyi di pedang Lingqi, tidak ada yang bisa menyentuhku. Tapi sekarang berbeda. Perasaan tidak memiliki kekuatan apapun membuatku merasa sangat tidak aman, kata Lingqi dengan khawatir. Tidak apa-apa. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum kita menemukan buah surgawi sembilan surga, kau akan sangat aman. Aku berjanji, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan memastikan kau benar-benar aman, kata Long Chen dengan tegas. Mengapa kamu begitu baik padaku? Mata Lingqi berkaca-kaca. Karena kamu adalah Lingqi ku, kata Long Chen sambil tersenyum nakal. Lingqi, yang sedang digendong secara horizontal, merentangkan kedua lengan putihnya dan memeluk leher Long Chen rat-rat. Dia membenamkan kepalanya di lengan Long Chen. Di tempat yang tidak bisa dilihat Long Chen, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, kekhawatiran tentang masa depan. Berapa lama lagi aku bisa memelukmu seperti ini? Chen pikir Lingqi dalam hati sambil menggigit bibir merah mudanya. Akhirnya, mereka kembali ke tengah pulau. Mayat kelabang api cakar delapan masih ada di sana. Xiao Lang kembali lebih dulu, memegang inti binatang di mulutnya. Long Chen hanya melihat inti binatang seukuran kepalan tangan berwarna merah menyala. Inti binatang itu telah ditelan oleh Xiao Lang. Xiao Lang melolong pada Long Chen, lalu menemukan tempat untuk memurnikan inti binatang. Karena penundaan itu, sebagian darah binatang buas dari mayat kelabang api cakar delapan hilang. Hati Long Chen sakit, dan dia tidak berani lalai lagi. Kali ini, darah kelabang api cakar delapan adalah kesempatan yang bagus. Long Chen menempatkan Lingqi di samping dan berkata, Biarkan aku memurnikan darah binatang iblis ini. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku bisa melindungimu. Memurnikan darah menjadi ki adalah kemampuan yang sangat berdarah dan mengerikan. Lingqi tidak tahan melihatnya, jadi dia mencari tempat untuk duduk. Setelah menggunakan darah pemurnian menjadi ki, Long Chen dengan cepat menyerap darah kelabang api cakar delapan. Yang mengejutkannya, darah kelabang api cakar delapan sangat melimpah. Selain itu, sebagian besar darah yang hilang adalah darah biasa. Esensi sebenarnya masih ada di dalam tubuh kelabang api cakar delapan. Jumlah darah yang sangat besar ini membantu Long Chen untuk memadatkan galaksi di meridian bintang keduanya. Tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi dikenal sebagai alam poros surgawi karena galaksi Dube, dan galaksi yang mulai dipadatkan Long Chen dikenal sebagai galaksi merak. Tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi juga dikenal sebagai alam merak. Dongfang Merak dinamai berdasarkan galaksi merak. Darah dalam jumlah besar berubah menjadi truki milik Long Chen, yang terkumpul di meridian bintang merak, yang belum memadatkan galaksi. Long Chen mulai menggunakan teknik pemandu bintang untuk berkomunikasi dengan kekuatan pembentuk galaksi merak di langit. Galaksi merak memiliki total dua, satu di siang hari dan satu di malam hari. Saat itu siang hari, jadi yang dipadatkan Long Chen adalah galaksi yang di langit, di bawah cahaya matahari, kekuatan samar bintang-bintang dilemparkan ke dalam tubuh Long Chen. Kekuatan galaksi merak hanyalah katalisator. Hal nyata yang akan memberikan kekuatan yang cukup bagi Long Chen untuk menerobos ke tingkat kedua dari tingkatan sungai surgawi adalah pil sungai langit. Untuk membantu memurnikan darah menjadi kidan dengan cepat menyerap cukup banyak kekuatan bintang untuk maju, Long Chen tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia memiliki lebih dari dua ribu pil sungai langit, dan ketika dia telah memadatkan delapan belas meridian bintang, dia telah menggunakan dua ratus di antaranya. Menurut Long Chen, uang memang harus dibelanjakan, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan sepuluh pil Skyriver dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Orang lain yang berkultivasi ke tingkat sungai surgawi harus bersikap santai karena jumlah pil sungai langit yang terbatas. Namun, Long Chen kaya, jadi memakan pil sungai langit tidak berbeda dengan memakan kacang-kacangan. Kultivasi biasa akan disertai dengan kekuatan bintang-bintang sungai surgawi. Meskipun keras, tidak apa-apa untuk berkultivasi perlahan dan mantap. Long Chen, di sisi lain, secara langsung memperoleh energi dari pil sungai langit. Tubuhnya, karena esensi darah yang diwariskan, memiliki kegunaan ajaib yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Long Chen merasa bahwa tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Dia merasa seperti memiliki perut besar yang tidak akan kenyang tidak peduli seberapa banyak dia makan. Untuk perut ini, apa yang dimakan Long Chen sungguh terlalu sedikit. Waktu berlalu dengan lambat, dan dengan pasokan darah dan pil Skyriver yang besar, kekuatan Long Chen berangsur-angsur meningkat. Truki yang memenuhi tubuhnya berangsur-angsur menyatu dengan kekuatan yang terbentuk, berubah menjadi cairan galaksi truki yang perlahan mengalir ke meridian bintang merak, membentuk sungai bintang merak yang mempesona. Satu jam berlalu, dan Long Chen memadatkan meridian bintang ketiganya. Kekuatan keseluruhannya sudah setengah jalan menuju tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi. Selama dia memadatkan meridian bintang merak lainnya, Long Chen benar-benar akan mampu melangkah ke tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi. Namun, saat ini, darah dan ki dari kelabang api cakar delapan telah habis, dan dia juga telah menghabiskan hampir seratus pil sungai langit. Jika dia ingin memadatkan sungai bintang merak lainnya, dia mungkin masih membutuhkan waktu. Akan tetapi, meskipun ia baru setengah jalan menuju tingkat kedua tingkat sungai surgawi, kekuatan Long Chen saat ini juga telah meroket. Setelah Long Chen berhasil, dia melihat siaolang ada di sampingnya, dan tubuh siaolang memancarkan aura yang lebih tebal. Aku akhirnya kembali ke tingkat ketiga dari tingkat bumi, kata Long Chen dengan sedikit terkejut. Anak serigala itu mengangguk. Perasaan memiliki kekuatan lebih membuatnya merasa sangat bahagia. Berkat kehadiran lipan api cakar delapan, kekuatan kedua bersaudara itu pun bertambah sedikit. Ngomong-ngomong, aku sudah lama di sini, jadi tidak ada salahnya tinggal beberapa hari lagi. Aku akan pergi setelah benar-benar melangkah ke tingkat kedua dari Heavenly River Tier. Selain itu, aku juga bisa meluangkan waktu untuk mempelajari Divine Fire Clone selama beberapa hari ini. Ini adalah keputusan Long Chen. Siaolang sangat tertarik pada klon api ilahi, dan sekarang dengan keberadaan Lingki, dia juga dapat mengomunikasikan beberapa idenya dengan Long Chen. Begitulah, hari-hari berlalu dengan harmonis. Penduduk Pulau Ikan Mas kembali menjalani kehidupan yang damai, dan Siaoyu bermain dengan Long Chen dan yang lainnya sepanjang hari. Pada malam ke-10 setelah Long Chen meninggalkan Sungai Surgawi, dia akhirnya menggunakan pil Sungai Langit dan 10 hari kultifasi keras untuk memadatkan Sungai Bintang Merak di Meridian Bintang keempatnya, dan benar-benar melangkah ke tingkatan kedua Sungai Surgawi. Keesokan harinya, Long Chen sudah bersiap meninggalkan tempat ini bersama Siaolang. Kota Kekaisaran Biang dan Alam Abadini yang masih harus dijelajahi. 292 Setelah berpamitan dengan penduduk Pulau Ikan Mas, Long Chen mengajak Lingqi dan Siaolang untuk berjalan menuju kota Kekaisaran Biang. Di depan kota yang sangat besar ini, Long Chen bagaikan semut kecil, atau seperti batu kecil yang dilempar ke laut, tidak dapat membuat gelombang apapun. Duduk di punggung Siaolang bersama Lingqi, Siaolang bergerak sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Long Chen untuk melihat kota di kejauhan. Kota besar ini tampak 10 kali lebih besar dari kota Yuanling. Tembok kota berwarna hijau zamrut dan tampak sangat megah. Kota inilah yang diapit antara langit dan bumi, memisahkan langit dan bumi. Semakin dekat Long Chen, semakin besar pula kota itu. Kota itu begitu besar sehingga Long Chen benar-benar tidak berbeda dengan seekor semut di depannya. Di depan kota besar ini, ada banyak orang yang menggunakan binatang iblis sebagai tunggangan. Namun, serigala iblis pemakan matahari agak istimewa. Karena dia khawatir itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu, Long Chen membiarkan Siaolang mundur dari kondisi bertarungnya dan berjalan di belakangnya. Adapun kecantikan Lingqi yang tak tertandingi, itu juga akan membuat Long Chen terlihat sangat menyebalkan, jadi dia mengeluarkan jubahnya dan membiarkan Lingqi memakainya. Selama kita memasuki kota dan menemukan Pangeran ke-9, seharusnya tidak ada masalah yang tidak perlu, pikir Long Chen dalam hati. Pangeran ke-9 tidak ada di sini, dan dia tidak memiliki status apapun di kota Kekaisaran Biang. Meskipun Long Chen tidak dapat melihat Pangeran ke-9 dan menduga bahwa dia tidak akan dengan tulus berteman dengan Long Chen, tetapi jika Long Chen ingin memasuki negeri Dongeng Niyang, dia masih harus bergantung padanya. Setelah persiapan yang cukup, Long Chen memulai prosesnya. Ini adalah gerbang selatan kota Kekaisaran Biang. Meskipun bukan gerbang terbesar, skalanya tidak sebanding dengan kota Yuanling. Dari segala arah, orang-orang datang dan pergi masuk dan keluar kota. Long Chen berdiri di salah satu jalan resmi yang lebar dan berjalan maju. Melihat ke atas, ada tidak kurang dari sepuluh jalan resmi di sebelahnya. Semakin dekat dia ke kota Kekaisaran Biang, semakin banyak orang dan binatang buas di sana. Sambil memegang tangan Lingki, Long Chen mengikuti kerumunan dan hampir sampai di gerbang kota. Selama dia melewati gerbang, dia akan menemukan cara untuk menemukan keberadaan Pangeran ke-9. Kalian berdua, berhenti. Pada saat ini, salah satu prajurit yang menjaga gerbang menghentikan Long Chen dan Lingki. Di luar gerbang kota Kekaisaran Biang ini, terdapat barisan hampir seribu prajurit. Dilihat dari penampilan orang yang berbicara, dia seharusnya adalah seorang perwira kecil seperti perwira. Wajahnya garang, tubuhnya ditutupi otot-otot tebal, dan separuh wajahnya ditutupi janggut hitam. Aku tidak tahu apa yang diinginkan Tuan. Long Chen menarik Lingki ke sisinya dan menatap petugas kecil yang menghentikannya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Wanita ini mengenakan jubah. Pasti ada tempat yang tidak boleh diperlihatkan. Aku harus memeriksanya sebelum aku bisa mengizinkannya masuk. Petugas itu melihat bahwa Long Chen hanyalah seorang anak kecil. Setelah berbicara, dia mencondongkan tubuh ke depan dan, terlepas dari apakah Long Chen setuju atau tidak, langsung menggunakan tangannya untuk mengangkat jubah Lingki. Long Chen menarik Lingki ke belakangnya dan menatap petugas itu dengan mata tajam. Dia tidak ingin berkonflik dengan petugas ini, tetapi karena petugas itu bersikap agresif, dia tidak punya pilihan selain melawan. Apa yang coba kau lakukan? Apa kau mencoba memberontak? Melihat Long Chen berani melanggar perintah, petugas itu mendecak lidahnya karena terkejut. Ia menatap Long Chen dan berbicara dengan nada dingin. Anda terlalu serius, Tuan. Saya melihat banyak orang yang tidak menunjukkan wajah mereka di kota ini, jadi mengapa Anda hanya menargetkan kami? Kata Long Chen dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Para prajurit ini setidaknya berada di alam inti ilahi. Meskipun perwira kecil ini tidak memiliki pangkat tinggi, ia tetaplah seorang prajurit inti surgawi. Selain itu, mereka didukung oleh seluruh pasukan kota Kekaisaran Biang. Sungguh tidak bijaksana bagi Long Chen untuk berkonflik dengannya. Namun, ia bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah diganggu. Tepat pada saat ini, konflik tersebut telah disaksikan oleh banyak orang. Beberapa orang yang hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus tidak punya waktu untuk memasuki kota dan menuding mereka. Sebenarnya, ada alasan mengapa petugas ini mengincar Ling Qi. Meskipun Ling Qi mengenakan jubah, dia tetap memiliki tubuh yang ramping dan anggun. Dilihat dari siluet di balik jubahnya, dia jelas merupakan wanita cantik yang langka. Petugas itu tergoda oleh kecantikannya, dan itulah sebabnya dia menghentikan Long Chen. Dia ingin menuduh Long Chen sebagai pengkhianat, dan kemudian menculik Ling Qi di siang bolong. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan sesuatu seperti ini. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya bagi mereka yang tinggal di kota Kekaisaran Bi yang melihat para perwira ini bersikap tidak bermoral. Saat ini, mereka menatap Long Chen dengan mata penuh belas kasihan. Mereka dapat menebak apa yang akan terjadi pada Long Chen, dia akan dibunuh, dan jasadnya akan dikubur, sementara Ling Qi akan menjadi mainan bagi para perwira ini. Jika dia terlalu cantik, dia akan dipersembahkan kepada para petinggi oleh para perwira rendahan ini. Dengan ini, para perwira akan diberi penghargaan, atau bahkan dipromosikan. Seperti yang diketahui semua orang, satu-satunya kekuatan penguasa di kota Kekaisaran adalah keluarga Kekaisaran, dan itu juga satu-satunya kekuatan penguasa di seluruh kerajaan Changyang. Di kota Kekaisaran, bahkan tiga keluarga besar hanya menjalankan tugas untuk keluarga Kekaisaran. Adapun pasukan kota Kekaisaran Bi yang, mereka adalah bawahan langsung dari keluarga Kekaisaran. Jika seseorang tidak memiliki cukup kekuatan dan dukungan, siapa yang berani menyinggung para prajurit yang kasar dan tidak masuk akal ini? Long Chen bukan orang bodoh, dia bisa dengan mudah memahami aturan-aturan ini. Pasukan itu milik keluarga Kekaisaran, tetapi Long Chen adalah pengawal Dewa Abadi yang direkrut secara pribadi oleh Pangeran ke-9. Jadi, mengapa dia harus takut pada orang-orang ini? Pada saat ini, ketika petugas berjanggut itu melihat bahwa pemuda nekat Long Chen tidak tahu apa yang baik untuknya, dia ingin memberi pemuda ini jalan keluar, tetapi dia tidak menyangka Long Chen akan mencari kematian sendiri. Dia mencibir, lalu dia memanggil orang-orang itu dan berkata, orang-orang, aku sudah menemukan siapa orang ini, dia adalah murid Istana Iblis Surgawi, dan dia mencoba menyelinap ke kota Kekaisaran Bi yang untuk melakukan kejahatan. Cepat tangkap dia. Iya, Centurion. Dengan kata-katanya, para prajurit yang gelisah itu segera berteriak keras dan menyerang Long Chen. Jika mereka dapat membantu Centurion dalam masalah ini, mereka akan dapat memperoleh banyak manfaat. Centurion bertanggung jawab atas 100 prajurit. Tepat pada saat ini, 100 prajurit ini mengepung Long Chen. Dengan begitu banyak prajurit inti ilahi, mereka dapat membentuk pasukan yang cukup tangguh, tetapi bagi Long Chen, mereka terlalu lemah. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen meminta Lingqi untuk tetap di tempatnya, dan Xiao Lang berdiri di sampingnya. Setelah itu, seperti pedang tajam, dia menusuk kerumunan tentara. Beraninya kau menyerang. Perwira berjanggut itu tertawa terbahak-bahak. Ia hendak menertawakan Long Chen, tetapi ketika ia melihat semua prajurit jatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan, senyumnya membeku. Dalam waktu kurang dari 15 menit, semua 100 prajurit itu jatuh ke tanah. Bukan hanya perwira itu, tetapi banyak prajurit lainnya juga tercengang. Mereka mulai menilai ulang Long Chen. Jadi pemuda ini cukup berani dan kuat. Kurasa dia juga punya latar belakang. Tapi, dia telah menyinggung pengawal kota Kekaisaran, jadi dia akan menderita. Sekarang, siapapun lawannya, dia tidak bisa melawan pengawal kota Kekaisaran. Benar sekali. Terakhir kali, seorang prajurit Sungai Surgawi bertarung dengan pengawal kota Kekaisaran di sini, dan pada akhirnya, dia dibunuh oleh komandan pengawal kota Kekaisaran. Long Chen tahu bahwa di kota Kekaisaran Biang, para prajurit Sungai Surgawi adalah prajurit terkuat, dan bahkan ada prajurit yang lebih kuat dari para prajurit Sungai Surgawi. Namun, ada banyak prajurit inti ilahi dan pembulu darah naga di sini juga. Jumlah penduduk kota Kekaisaran Biang sangat banyak, hampir 10 kali lipat jumlah penduduk kota Yuanling. Selain itu, tempat ini merupakan tempat berkumpulnya para pendekar kuat Kerajaan Changyang, jadi wajar saja jika ada banyak pendekar kuat di sini. Ketika perwira berjanggut itu melihat bagaimana Long Chen membunuh begitu banyak prajurit hanya dengan sedikit gerakan, dia ketakutan. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur Long Chen telah melampaui dirinya sendiri. Namun, dia tidak takut, karena banyak dari mereka yang lebih kuat darinya telah tewas di tangannya. Tepat pada saat ini, dia buru-buru mengeluarkan trompet dan meniupnya. Dalam sekejap, suara sunyi bergema di langit. Saya akan memanggil perwira yang pangkatnya lebih tinggi. Inilah yang diinginkan Long Chen. Namun, alasan mengapa Long Chen berani menyerang adalah karena dia ingin memanggil perwira berpangkat lebih tinggi. Namun, orang ini sebenarnya telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya, dan sepertinya dia telah membunuh banyak orang. Tatapan dingin muncul di mata Long Chen. Ketika petugas meniup trompet, Long Chen segera menusup dadanya dengan pedang spiritual iblisnya. Luka serius seperti itu langsung membunuh petugas berjanggut itu. Trompet itu jatuh ke tanah. Petugas berjanggut itu menatap ke arah Long Chen. Dia ingin tahu apakah orang yang membunuhnya adalah Long Chen, tetapi dia tidak punya kesempatan. Dia bahkan tidak melihat bayangan Long Chen sebelum dia jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu tebal. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen berani membunuhnya di tempat ini. Dia telah melakukan hal-hal seperti ini berkali-kali hari ini, tetapi sebagian besar berhasil. Bahkan jika dia tidak berhasil, para komandan yang telah diuntungkan olehnya akan tetap melindunginya. Namun, kali ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil seorang komandan. Dia sudah tamat. Long Chen melukai penjaga itu tetapi tidak membunuhnya. Semua orang merasa bahwa dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya. Namun, Long Chen langsung membunuh petugas berjanggut itu, yang mengejutkan semua orang. Dari sudut pandang mereka, berani membunuh seorang perwira di gerbang kota kekaisaran tidak ada bedanya dengan melakukan pengkhianatan. Dengan cara ini, bahkan jika Long Chen memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya, bahkan jika dia lebih kuat, satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Pada dasarnya semua orang yang masuk ke kota itu menatap pemuda yang masih memasang ekspresi acuh-ta'acuh bahkan setelah membunuh seseorang. Kematian perwira berjanggut itu membuat perwira lainnya menyadari pentingnya masalah ini. Mereka buru-buru mengumpulkan orang-orang mereka dan mengepung Long Chen dan Lingqi. Namun, dalang sebenarnya belum datang, jadi mereka tidak berani bergerak. Lebih dari seribu penjaga melotot ke arah Long Chen bagaikan seekor harimau yang sedang mengawasi mangsanya. Pada saat itu, sesosok tubuh dengan cepat turun dari atas tembok kota, menghantam tanah dengan suara keras. Kedua kakinya mendarat di tanah, dan dia berhenti dengan mantap. Ini adalah seorang kultifator setengah baya yang mengenakan satu set lengkap baju besi militer tebal dan sepatu bot militer hitam panjang yang mengilap. Ria ini tampan dan cukup menawan. Bawahan ini memberi penghormatan kepada Komandan Ketujuh. Lebih dari seribu prajurit buru-buru berlutut di hadapannya. Apa yang telah terjadi? Pandangan Komandan Ketujuh beralih antara Long Chen dan perwira berjanggut itu. Apa yang terjadi di sini telah memengaruhi masuk dan keluarnya kota kekaisaran, jadi dia harus segera menyelesaikan masalah ini. Melaporkan kepada Komandan Ketujuh, orang ini adalah murid istana iblis surgawi yang diselidiki Liu Heng. Liu Heng awalnya ingin menangkapnya, tetapi dia malah terbunuh. Saya mohon kepada Komandan Ketujuh untuk membalaskan dendam Liu Heng dan memperkuat moral pasukan kita. 293 Di mata orang lain, Long Chen pasti sudah mati kali ini. Panglima Ketujuh ini terkenal karena ketegasannya dalam membunuh. Terakhir kali, seorang kultifator tingkat sungai surgawi membuat masalah di gerbang kota, dan Panglima Ketujuh membunuhnya dengan satu gerakan. Apa yang dilakukan Long Chen sekarang bahkan lebih berlebihan daripada terakhir kali, jadi dia pasti akan mati. Komandan Ketujuh mengamati pemandangan itu, dan benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan hiasan bawahannya, dan malah berjalan ke suatu tempat 5 meter di depan Long Chen. Dia tanpa ekspresi, dan mengamati Long Chen sebentar. Dari tubuh Panglima Ketujuh, Long Chen merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini pada dasarnya tidak berbeda dari apa yang diberikan oleh Tetua Yan dan yang lainnya kepada Long Chen, jadi Long Chen tahu bahwa Panglima Ketujuh ini pasti berada pada level yang sama dengan Tetua Yan, setidaknya pada level kelima dari tingkatan sungai surgawi. Saat ini, Long Chen bukanlah tandingannya. Pada akhirnya, Panglima Ketujuh berkata, Sebelum kamu mati, apa yang ingin kamu katakan? Tentu saja, Long Chen punya sesuatu untuk dikatakan. Dia sama sekali tidak takut, dan berkata langsung, Namaku Long Chen, dan aku adalah pengawal surgawi tingkat surgawi yang direkrut oleh Pangeran ke-9 di kota Roh Asal. Beberapa hari yang lalu, aku bergegas ke kota Kekaisaran Bi yang bersama Yang Mulia Pangeran ke-9. Karena alasan khusus, aku terpisah dari Pangeran ke-9, jadi aku perlu menemukan Yang Mulia Pangeran ke-9. Jika dia menyebutkan Pangeran ke-9, Long Chen yakin bahwa Panglima Ketujuh pasti tidak akan berani melakukan apapun padanya. Pangeran ke-9 Mendengar nama ini, Panglima Ketujuh sedikit tercengang. Beberapa hari yang lalu, dia telah mendengar berita bahwa Panglima Ketujuh telah dibunuh di dekat kota Kekaisaran Biang. Alasan khusus yang disebutkan Long Chen adalah bahwa Panglima Ketujuh telah dibunuh. Bagaimana saya tahu kalau apa yang kamu katakan itu benar? Komandan ke-7 berkata dengan suara rendah. Jika apa yang dikatakan Long Chen benar, maka sepertinya dia tidak bisa melakukan apapun pada Long Chen hari ini. Pangeran ke-9 secara pribadi memilih pengawal surgawi tingkat surgawi. Pengawal surgawi tingkat surgawi berada langsung di bawah keluarga Kekaisaran, dan jauh lebih populer daripada pengawal Kekaisaran. Jika apa yang dikatakan Long Chen benar, maka dia tidak akan berani memprovokasi Long Chen. Aku akan mengikutimu ke kota. Kau hanya perlu mengirim seseorang untuk memberitahu Pangeran ke-9 dan menyuruhnya mengirim seseorang ke sana. Maka kita akan tahu sekilas, kata Long Chen. Komandan ke-7 mengamati Long Chen, hatinya dipenuhi kebingungan. Awalnya ia ingin langsung membunuh Long Chen, tetapi karena Long Chen berkata demikian, ia tidak punya pilihan selain berkata, ikuti aku ke kota. Yang lainnya, kembali ke pos masing-masing. Sun Kin, bersihkan tempat ini. Telinga semua orang terbuka lebar, mendengarkan percakapan antara Komandan ke-7 dan Long Chen. Mereka tidak menyangka bahwa setelah hanya beberapa patah kata, Komandan ke-7 sudah membuat pengaturan. Dari perkataannya, semua orang mengerti bahwa Long Chen telah lolos dari malapetaka ini. Bagaimana ini mungkin? Terjadi keributan di antara para penjaga. Mereka selalu bersatu melawan musuh bersama, dan hari ini, saudara mereka sendiri terluka dan terbunuh, sementara Long Chen dapat terus bebas dan tak terkekang. Bagaimana mereka bisa menanggung ini? Namun, mereka tidak berani menentang perintah Komandan. Mereka hanya bisa menatap Long Chen dengan kemarahan yang wajar, berharap bisa menguliti Long Chen hidup-hidup. Adapun para penonton, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Aku berani bertaruh bahwa latar belakang bocah ini jelas tidak sederhana. Untuk dapat mengalahkan para pengawal istana, dia setidaknya harus menjadi bangsawan di kota istana. Bukankah itu sudah jelas? Bocah ini sudah menjadi kultifator tingkat sungai surgawi di usia yang begitu muda. Meskipun bakat semacam ini jauh lebih rendah daripada para pemuda dari keluarga Kekaisaran, itu sudah cukup untuk dibandingkan dengan beberapa murid dari tiga klan besar. Tidak apa-apa bagi orang lain untuk membicarakan Long Chen. Saat ini, di satu sisi, dia telah memberikan pelajaran keras kepada perwira berjanggut pendek yang memiliki rencana terhadap Lingqi dan ingin membunuhnya. Di sisi lain, dia dapat menggunakan Komandan Ketujuh untuk membuat Pangeran Kesembilan menangkapnya secara langsung. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Panglima ketujuh membawa Long Chen ke sebuah halaman, dan berkata dengan dingin, Kau tinggal saja di sini. Pasukan Pangeran Kesembilan mungkin akan tiba sekitar dua jam lagi. Jika aku tahu kau berbohong, kau pasti akan mati mengenaskan. Long Chen tidak mau repot-repot mendengarkan ancamannya. Baru pada saat itulah Panglima ketujuh pergi. Di halaman, Long Chen dan Lingqi mengobrol sebentar. Selama waktu itu, Lingqi merasa lapar, jadi Long Chen berbagi makanan lezat dari pulau ikan mas yang telah disiapkannya dengannya. Tiba-tiba dia merasa bahwa hari-hari yang damai seperti itu sebenarnya tidak buruk. Tidak heran ketika Li Suanji pergi, dia meminta dia dan Lingqi untuk mencari tempat tinggal yang terpencil dan tidak terlalu peduli dengan masalah dunia luar. Dengan begitu, mereka bisa hidup bahagia. Namun, pada akhirnya, ini bukanlah hal yang disukai Long Chen. Dia adalah orang yang gelisah. Terlalu banyak orang yang menekannya sekarang, dan dia sedikit terengah-engah. Jadi, dia harus menginjak semua orang ini satu per satu. Jika ini semua adalah tantangan, maka Long Chen sama sekali tidak takut dengan tantangan. Lingqing, suatu hari nanti, aku akan muncul di hadapanmu bersama Little C. Long Chen bersumpah dalam hati. Dua jam berlalu dengan cepat. Pada saat ini, Long Chen sudah berdiri, karena dia tahu ada seseorang yang datang. Pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka, dan dua orang masuk. Orang di depan adalah seorang pria tua berambut putih dengan pakaian hitam. Itu adalah Penatua Yan, yang mengikuti Pangeran ke-9. Sedangkan orang lainnya, jelas adalah Komandan ke-7. Long Chen, aku tidak menyangka kau benar-benar selamat. Sudah hampir 20 hari berlalu, dan kau masih belum datang ke kota kekaisaran. Yang mulia mengira kau sudah mati. Kata-kata Penatua Yan sedikit mengejutkan, tetapi juga sedikit menyalahkan. Maafkan saya, Tetua Yan. Karena kultivasi, saya tertunda beberapa hari, kata Long Chen. Mendengar kata kultivasi, Penatua Yan mengamati Long Chen, mengangguk, dan berkata, namun, kamu seharusnya telah mencapai tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi. Kecepatan kemajuanmu lebih cepat daripada kebanyakan jenius di kota kekaisaran. Yang mulia sangat optimis tentangmu, jadi jangan mengecewakannya. Sekarang, dia menunggumu di rumah Pangeran Yu. Aku akan mengantarmu kembali. Terima kasih, Tetua Yan. Long Chen menangkupkan kedua tangannya. Nona Lingqi juga baik-baik saja. Sangat bagus, sangat bagus. Yang mulia akan sangat senang bertemu dengan Anda. Saya benar-benar minta maaf karena membuat Yang mulia khawatir. Saat saya kembali, saya akan meminta maaf padanya. Long Chen berkata dengan serius. Namun, dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan oleh Tetua Yan. Pengawal surgawi adalah Long Chen, jadi Lingqi dan Pangeran ke-9 tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa Pangeran ke-9 peduli dengan Lingqi? Long Chen diam-diam waspada. Tak ada usaha, tak ada hasil. Bahkan jika itu gunung pisau atau lautan api, demi buah roh surgawi sembilan surga, aku harus masuk, pikir Long Chen dalam hati. Percakapan antara Tetua Yan dan Long Chen terlihat oleh Komandan ke-7. Pada saat ini, dia sepenuhnya yakin bahwa apa yang dikatakan Long Chen benar, dan dari kata-kata aslinya, dia dapat melihat bahwa Pangeran ke-9 tampaknya sangat menghargai Long Chen. Kekuatan Long Chen di tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi, sejujurnya, tidak dianggap tinggi di antara bawahan Pangeran ke-9, dan bahkan sedikit rendah. Ini berarti bahwa Long Chen menaklukkan Pangeran ke-9 dengan potensinya. Di kota roh asal yang terpencil, sebenarnya ada potensi seperti itu. Ini benar-benar mengejutkan Komandan ke-7. Dia diam-diam mengingat orang ini, Long Chen. Mengikuti Tetua Yan, Long Chen menaiki kereta mewah. Kereta ini langsung dibawa oleh binatang iblis. Binatang iblis ini sangat cepat, dan yang terpenting, mereka sangat cerdas. Meskipun mereka berjalan di jalan, mereka tidak akan menimbulkan masalah. Ketika Yang Mulia berusia 15 tahun, karena prestasi luar biasa Anda dalam ujian tertulis dan bela diri, Anda langsung dianugerahi gelar Pangeran Jade oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, Anda tidak tinggal di Istana Kekaisaran. Di luar Istana Kekaisaran, ada sebuah rumah besar yang jauh lebih megah daripada Istana Kekaisaran Jade. Rumah itu disebut Rumah Pangeran Jade. Disinilah Yang Mulia biasanya menangani urusan. Yang Mulia berpengetahuan luas, tetapi pengalaman Anda sangat terbatas. Selain itu, Anda cukup berbakat dalam pertempuran. Dalam dua tahun ini, Anda sangat dihormati oleh Yang Mulia, dan popularitas Anda juga meningkat. Jika bukan karena reputasi Pangeran ke-9 yang semakin meningkat, mengapa orang-orang Istana Iblis Surga menargetkan Yang Mulia dan bergerak di depan Istana Kekaisaran? Tetuwayan berkata dengan sedikit bangga. Penatuwayan, apa hasil dari pembunuhan terakhir? Longchen teringat apa yang dikatakan Penatuwayan dan kemudian bertanya. Bajingan itu berada di tingkat ketujuh dari tingkatan Sungai Surgawi. Bahkan di Istana Kekaisaran, ahli seperti ini sangat langka. Oleh karena itu, Yang Mulia dan saya bukanlah tandingannya. Kami hanya bisa melarikan diri kembali ke Istana Kekaisaran dan membiarkan para penjaga di kota membunuhnya, kata Penatuwayan. Penatuwayan, kekuatan macam apa Istana Iblis Surga itu? Beraninya mereka melawan keluarga Kekaisaran? Longchen memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Istana Iblis Surga adalah musuh terbesar keluarga Kekaisaran, dan mereka mengincar kekuasaan keluarga Kekaisaran dengan penuh nafsu. Pasukan mereka tersebar di seluruh kerajaan Changyang, dan ada banyak ahli di antara mereka. Ini adalah satu-satunya kekuatan yang ditakuti keluarga Kekaisaran. Saya hanya mendengar bahwa markas mereka berada di Gunung Iblis, yang berada di sebelah barat Istana Kekaisaran. Gunung Iblis sangat berbahaya, dan keluarga Kekaisaran telah mengirim para ahli untuk memusnahkannya lebih dari sekali. Namun, setiap kali, mereka kembali dengan kegagalan. Bukan karena Istana Iblis Surga sangat kuat, tetapi mereka memiliki keunggulan medan, kata Tetuayan dengan sungguh-sungguh. Tetuayan adalah anggota keluarga Kekaisaran, dan dia harus menjaga martabat keluarga Kekaisaran saat berbicara. Oleh karena itu, dia akan sedikit menyanjung keluarga Kekaisaran. Longchen berpikir sejenak dan secara kasar memahami bahwa Istana Iblis Surga pasti memiliki kekuatan untuk melawan keluarga Kekaisaran. Di masa depan, jika Anda bertemu dengan orang-orang dari Istana Iblis Surga, berhati-hatilah. Mereka semua adalah orang-orang kejam yang akan mencapai tujuan mereka. Jika Anda bertemu dengan mereka, itu tidak ada bedanya dengan seekor domba yang berjalan ke mulut harimau, kata Penatuaayan dengan tenang. Longchen menganggupkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagiku, Kota Kekaisaran ini hanyalah sarang serigala. Suatu hari, aku akan mengubah semua serigala ini menjadi serangga di bawah kakiku. Longchen mengepalkan tinjunya dan berpikir dalam hati. Dalam sekejap mata, mereka tiba di rumah Pangeran Yu. Longchen mengangkat kepalanya dan merasa terkejut. Keluarga Kekaisaran memang keluarga Kekaisaran. Skala rumah Pangeran Yu ini jauh lebih besar daripada istana Kekaisaran Giyok yang dibangun di kota Yuanling. Hanya dua singa batu besar di pintu masuk yang memancarkan aura berat dan tajam, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Singa batu ini terbuat dari batu bintang Sungai Surgawi. Jika kau tidak berhasil menembus alam inti ilahi, kau akan mudah terluka oleh energi tajam mereka. Itulah sebabnya aku sarankan kau melindungi Nona Lingki. di pintu masuk dapat membuat siapapun di bawah alam inti ilahi berhenti. Martabat keluarga Kekaisaran ditampilkan di depan Longchen. Ikuti aku, yang mulia sedang menunggumu. 294. Setelah memasuki rumah Pangeran Yu, Longchen akhirnya melihat kemegahan ibu kota kerajaan. Bangunan dan bunganya jelas tidak setingkat dengan kota Yuanling. Tetuayan memiliki status tinggi di kediaman Pangeran Yu. Ketika para pelayan dan pengawal di sekitarnya melihat tetuayan membawa seorang pemuda asing, mereka semua menatap Longchen. Setelah Longchen pergi, mereka mulai menunjuknya secara pribadi dan membahas tentang penampilannya. Namun, mereka tidak terlalu peduli. Ada orang yang mengunjungi kediaman Pangeran Yu setiap hari, tetapi tidak banyak yang dipimpin secara pribadi oleh tetuayan. Yang mulia sedang menunggu Anda di ruang kerjanya. Penatuayan menunjuk ke suatu arah tanpa ekspresi, lalu menuntun Longchen ke sana. Sepanjang jalan, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menatap Lingki beberapa kali lagi. Ada cahaya yang tidak diketahui mengalir di matanya. Setelah memasuki rumah Pangeran Yu ini, Longchen merasa bahwa suhu di sekitarnya tampak lebih tinggi daripada di luar. Ada kekuatan hangat yang mengalir di udara. Di bawah nutrisi kekuatan ini, dinginnya musim semi tampaknya telah sepenuhnya menghilang. Menghirup udara di sini, Longchen merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Apa yang menyebabkan situasi ini? Dalam lingkungan seperti itu, orang biasa dapat hidup setidaknya selama beberapa tahun. Longchen mengamati sekelilingnya dengan saksama. Apa yang menyebabkan situasi ini? Lingki kini telah menjadi orang biasa, jadi dia bisa lebih merasakan kehangatan di sekelilingnya. Dia memiliki banyak pengetahuan, jadi dia memberitahu Longchen, itu seharusnya harta karun atribut api yang harta karun itu memiliki efek menghilangkan rasa dingin. Pada saat yang sama, mengolah harta karun ini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Begitu ya. Aku tidak tahu apakah itu berguna untuk Xiaolang. Longchen berkata dengan suara rendah. Melihat Longchen sedang melihat sekeliling, Penatua Yan berbalik dan bertanya, apakah kamu merasakan ada sesuatu yang berbeda di sekitar sini. Longchen mengangguk. Orang-orang yang datang ke rumah Pangeran Yu untuk pertama kalinya akan merasakan hal ini. Sebentar lagi, kalian akan dapat melihat apa yang ingin kalian lihat, kata Tetua Yan dengan bangga. Saya tidak tahu apa itu, tanya Longchen ragu-ragu. Ini bukan rahasia. Ketika Yang Mulia mencapai usia dewasa, Yang Mulia Kaisar Pedang menganugerahinya 10 esensi api. Esensi api adalah esensi api bumi yang langka yang ada di kedalaman lava bawah tanah. Belum lagi 10, akan sulit untuk menemukan 1. Dapat dilihat bahwa Yang Mulia Kaisar Pedang sangat menghargai Pangeran ke-9, kata Yan Tua sambil tersenyum tipis. Kaisar Pedang adalah kaisar kerajaan Changyang saat ini. Karena prestasinya yang luar biasa dalam ilmu pedang, ia mendapat sebutan hormat sebagai kaisar pedang. Longchen tahu bahwa alasan mengapa keluarga kerajaan begitu kuat dan mendominasi seluruh kerajaan Changyang adalah karena sistem kultivasi mereka. Di kerajaan Changyang, ada tiga jenis prajurit utama. Yang paling umum adalah prajurit biasa, dan ada juga prajurit binatang. Sebagian besar orang di Istana Jiwa Binatang di kota Yuan Ling adalah prajurit binatang. Jenis prajurit terakhir disebut prajurit-prajurit. Mengenai prajurit-prajurit, Longchen hanya pernah mendengar namanya, tetapi dia belum pernah melihat prajurit-prajurit yang sebenarnya. Menurut legenda, dalam pertempuran dengan level yang sama, prajurit binatang buas biasanya lebih unggul daripada prajurit biasa, tetapi prajurit-prajurit lebih unggul daripada prajurit binatang buas. Jika Longchen, yang mewarisi darah esensi naga, tidak termasuk, prajurit-prajurit biasanya adalah eksistensi yang paling kuat secara teori. Para prajurit binatang membutuhkan bakat, tetapi prajurit-prajurit membutuhkan lebih banyak bakat, yaitu satu jiwa dalam dantian. Jiwa manusia dapat dibagi menjadi tiga jiwa dan tujuh roh. Sejak kelahiran prajurit-prajurit, ada jiwa tambahan di dantian. Ini adalah satu jiwa dalam dantian, yang juga dikenal sebagai jiwa prajurit. Para prajurit yang memiliki jiwa prajurit dapat mengintegrasikan jiwa prajurit ke dalam senjata mereka. Dengan cara ini, senjata tersebut pada dasarnya akan menjadi bagian dari tubuh prajurit, dan dari sini, prajurit akan dapat mengerahkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Selain itu, prajurit-prajurit juga memiliki banyak kemampuan magis lainnya, tetapi Longchen saat ini tidak mengetahuinya. Beberapa prajurit hanya menggunakan satu senjata dalam hidup mereka, tetapi senjata tersebut akan menjadi lebih kuat seiring dengan kekuatan Sang Guru. Jika kekuatan Sang Guru mencapai tingkat yang sangat tinggi, bahkan senjata biasa pun dapat menjadi senjata ilahi yang sesungguhnya. Terlebih lagi, banyak senjata ilahi yang secara langsung dipelihara oleh jiwa prajurit-prajurit itu sendiri. Menurut pengetahuan Longchen, keluarga kerajaan-kerajaan Changyang adalah keluarga prajurit yang khas, dan setiap orang dalam keluarga itu menggunakan pedang. Mereka memiliki warisan pedang dao yang lengkap dan kaya, dan termasuk dalam prajurit pedang arus utama di antara prajurit-prajurit. Kaisar keluarga kerajaan bahkan secara langsung disebut sebagai kaisar pedang. Dari sepuluh esensi api, sembilan di antaranya digunakan oleh Yang Mulia untuk menempa pedang ilahi tingkat bumi tingkat tinggi untuk Yang Mulia. Ini adalah pedang Yang Mulia saat ini. Dengan pedang ilahi yang tertanam dengan sembilan esensi api ini, Yang Mulia dapat bertarung melawan para elit di tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi, kata Yan Tua dengan sedikit emosi. Dari perkataan Pak Tua Yan, Longchen memperoleh beberapa informasi yang berguna. Misalnya, kekuatan pangeran ke-9 Lin Changtian berada di tingkat ke-6 dari tingkat sungai surgawi, dan dia juga memiliki pedang ilahi tingkat bumi tingkat tinggi. Perlu diketahui bahwa bahkan tombak naga biru hanya berada di level tengah earth rank. Dengan kekuatan level ke-6 Heavenly Revertier, ditambah dengan pedang ilahi earth rank level tinggi, Longchen hanya bisa memainkan peran sebagai pesuruh untuk pangeran ke-9. Tapi lalu kenapa? Longchen tidak memiliki rasa takut di hatinya. Pak Tua Yan, apakah maksudmu aku akan dapat melihat esensi api terakhir dalam beberapa saat? Longchen bertanya dengan ragu-ragu. Kau akan dapat melihatnya saat kau mengangkat kepalamu sekarang, kata Yan Tua dengan acuh-ta'acuh. Longchen mengangkat kepalanya. Di depannya ada sebuah bangunan yang menempati area yang luas. Itu mungkin ruang belajar pangeran ke-9. Di atas ruang belajar ini, ada atap tertinggi. Ketika Longchen melihat tempat ini, dia merasa agak menyilaukan, dan tanpa sadar dia menutup matanya. Namun, dia tahu apa yang dilihatnya. Kurang lebih seperti yang dibayangkannya. Ini adalah manik seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala, sehingga sulit bagi orang untuk melihatnya secara langsung. Longchen tidak melihat dengan jelas penampakan esensi api, tetapi dia yakin bahwa dia setidaknya akan dapat mengenalinya saat dia melihatnya di tempat lain. Dengan esensi api yang tertanam di kediaman pangeran Yu, roh jahat tidak akan dapat menyerbu, dan hantu tidak akan dapat mengganggu. Energi yang akan sangat mengagumkan, dan para pembantu dan pekerja di kediaman tidak akan takut pada dingin. Bahkan, esensi api dapat memicu energi api di udara, yang memungkinkan kultivasi kita menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Kata Yan Tua. Ketika melihat esensi api ini, mata Xiaolang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Longchen mendengarkan Ool Tian dan melihat mata Xiaolang. Dia tahu bahwa esensi api ini akan mirip dengan lipan api bercakar delapan dan akan membawa manfaat besar bagi Xiaolang. Longchen akhirnya merasakan sifat menantang surga dari serigala iblis pemakan matahari. Sepanjang perjalanan, ia telah menemukan dua hal yang cocok untuk serigala iblis pemakan matahari, inti binatang iblis dan esensi api. Selain itu, ia akan menemukan lebih banyak lagi di masa mendatang. Jika serigala iblis pemakan matahari melahap hal-hal ini, kekuatannya hanya akan tumbuh lebih cepat dan bahkan mungkin membawa manfaat besar bagi Longchen. Xiaolang, jangan bergerak. Sekarang bukan saatnya. Longchen berbisik kepada Xiaolang. Jiwa mo Xiaolang tersembunyi di dalam tubuh serigala iblis pemakan matahari. Ketika sesuatu terjadi, Xiaolang tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan sesuatu yang bisa diambil Longchen saat ini, jadi dia hanya bisa tinggal di sana dengan patuh. Kami sudah sampai di ruang belajar. Masuklah, kata Yan Tua sambil berjalan ke pintu. Tepat saat dia hendak mengetuk, dia mendengar Pangeran Kesembilan berteriak. Masuklah. Pak Tua Yan tidak berkata apa-apa dan hanya mengangguk. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan membawa Longchen dan Lingqi masuk. Xiaolang tentu saja berlari dengan keempat kakinya untuk mengimbangi Longchen. Ketika mereka memasuki ruang belajar, Longchen mendapati bahwa ruang itu lebih luas dan mewah dari yang dibayangkannya. Karena disebut ruang belajar, tentu saja ada banyak buku. Namun, ada juga empat harta karun ruang belajar, kuas, tinta, kertas, dan batu tinta. Ada juga fas dan barang antik lainnya yang menambah banyak warna pada ruang belajar. Longchen menemukan Pangeran Kesembilan di kursi di tengah ruang belajar. Ia tengah dilayani oleh sekelompok pelayan sambil minum teh dan membaca buku. Ketika Longchen membawa Lingqi masuk, ia melambaikan tangannya ke arah para pelayan. Para pelayan cantik itu menganggup dan dengan hati-hati pergi, lalu menutup pintu di belakang mereka. Longchen dan Nona Lingqi, silakan duduk. Pangeran Kesembilan duduk tegak di kursi dan menatap Longchen, lalu melirik Lingqi, tetapi ekspresinya tidak berubah. Terima kasih, Yang Mulia. Demi buah surgawi sembilan surga di negeri Dongeng Niyang dan demi kesembuhan Lingqi sepenuhnya, bahkan jika kota kekaisaran ini adalah jurang neraka, Longchen tetap akan menerobos masuk, belum lagi rumah Pangeran Yu milik Pangeran Kesembilan. Sambil memegang tangan Lingqi, Longchen duduk di sampingnya. Lingqi dulunya memang kuat, tetapi sekarang dia sama sekali tidak berdaya. Dia telah belajar untuk lebih patuh. Ketika ada orang luar yang hadir, dia biasanya tidak akan mengatakan sepatah katapun. Namun, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa sepertinya ada tatapan berapi-api yang menatapnya dalam kegelapan. Itu adalah Pangeran Kesembilan. Dia menoleh dengan bingung dan melihat Pangeran Kesembilan sedang mengobrol dengan Longchen. Dia menatap Longchen dan tidak menatapnya, Lingqi. Lingqi merasa dia terlalu banyak berpikir. Longchen, 17 hari telah berlalu sejak kita berpisah. Aku kembali mencarimu, tetapi kau tidak lagi berada di tempat yang sama. Aku telah menanyakan kabar tentangmu beberapa hari ini, dan kau benar-benar membuatku mencarimu. Kata-kata Pangeran Kesembilan dipenuhi dengan ketidakpuasan. Maafkan aku. Aku khawatir orang-orang yang mencoba membunuhku akan mencari masalah denganku, jadi aku bersembunyi terlebih dahulu. Meskipun dia berkata demikian, Longchen sama sekali tidak merasa bersalah. Dia selalu melakukan segala sesuatunya dengan caranya sendiri, dan tentu saja tidak akan mendengarkan Pangeran Kesembilan. Dia tinggal di sini murni demi buah surgawi sembilan surga. Ceritakan padaku apa yang telah kau alami beberapa hari terakhir ini, kata Pangeran Kesembilan dengan santai. Longchen berpikir sejenak, dan masih tidak berencana untuk memberi tahu Pangeran Kesembilan tentang apa yang terjadi di Pulau Ikan Mas. Terus terang, Longchen tidak benar-benar mempercayainya. Saya merasa bahwa saya akan segera mencapai terobosan, jadi saya menemukan tempat acak untuk berkultivasi. Saya baru datang ke kota Kekaisaran Bi yang ketika saya mencapai tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi, kata Longchen. Pikirannya tenang, dan meskipun dia berbohong, hampir seperti dia mengatakan yang sebenarnya. Terlebih lagi, dia memang telah mencapai tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi. Dari tingkat lanjut inti surgawi ke tingkat kedua tingkat sungai surgawi, kau benar-benar menghabiskan waktu yang sangat singkat. Pangeran Kesembilan sedikit terkejut. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan Kotaro asal tiga hari kemudian, Longchen hanya berada di tingkat inti surgawi lanjutan. Dia tidak berpikir bahwa dalam sekejap mata, Longchen sudah berada di tingkat kedua tingkat sungai surgawi. Hal ini memaksa Pangeran Kesembilan untuk mengevaluasi kembali potensi Longchen. 295. Yang mulia, kapan saya akan memasuki negeri Dongeng Niyang? Setelah Pangeran Kesembilan menyelesaikan pertanyaannya, Longchen langsung bertanya. Sebenarnya, keberuntunganmu tidak buruk. Jika kau kembali besok, kau mungkin harus menunggu selama sebulan. Pergeseran alam surgawi Niyang adalah sebulan, dan hari ini adalah akhir bulan. Ngomong-ngomong, pengawal surgawi alam surgawi lainnya di bawah komandoku juga seharusnya bebas untuk kembali ke istana Pangeran hari ini. Pangeran Kesembilan tersenyum, dan matanya menyapu wajah cantik Lingxi. Lingxi duduk dengan tenang dan menatap Longchen dalam diam. Dari matanya, Pangeran Kesembilan melihat cahaya kebahagiaan. Melihat Lingxi sedang menatapnya, Longchen tersenyum padanya, lalu bertanya pada Pangeran Kesembilan, artinya, aku akan mulai bertugas sebagai pengawal Dewa Negeri Dongeng dan memasuki Negeri Dongeng Niyang besok. Pangeran Kesembilan sedang melihat Lingxi, dan setelah diselah oleh Longchen, dia segera menoleh dan menjawab, baiklah, besok adalah awal bulan, dan bulan setelahnya adalah Februari. Februari adalah bulan ganda, dan giliran anak buahku untuk memasuki negeri Dongeng Niyang. Kau akan mengikuti mereka besok, dan aku akan mengatur seseorang untuk mengizinkanmu pergi ke tempat paman untuk mendaftar. Meskipun waktunya agak sempit, Longchen tidak terlalu memikirkannya. Semakin cepat ia memasuki negeri Dongeng Niyang, semakin cepat ia dapat menemukan buah surgawi Sembilan Surga, meninggalkan kota Kekaisaran Biang, dan hidup bebas di dunia. Sepertinya Nona Lingki sangat mencintai Longchen. Sayangnya, kalian akan berpisah selama sebulan. Tatapan Pangeran ke-9 kembali ke Lingki. Terpisah. Longchen terkejut, lalu dia cepat-cepat menerimanya. Negeri Dongeng Niyang adalah tanah harta karun milik keluarga Kekaisaran. Bahkan Longchen harus mendaftar saat ia masuk sebagai pengawal Dewa Negeri Dongeng. Belum lagi Lingki tidak bisa masuk, bahkan Xiaolang pun tidak bisa masuk. Chen, adalah nama yang diberikan kepada seorang pria yang telah menikah dengan seorang pria. Mendengar berita ini, meskipun Lingki tidak terkejut, dia masih sedikit bingung. Saat ini, dukungan terbesarnya adalah Longchen. Jika Longchen tidak di sisinya, dia akan kehilangan semua rasa amannya. Kalian semua tenang saja. Kita tidak akan terpisah selamanya. Bagaimana kalau begini, Longchen? Selama kalian berada di negeri Dongeng Niyang, Nona Lingki bisa tinggal di rumah Pangeran Yu. Aku bisa menjamin keselamatannya, kata Pangeran ke-9 dengan serius. Melihat Pangeran ke-9, Longchen tidak langsung berbicara. Dari mata Pangeran ke-9, Longchen tidak bisa melihat sedikitpun niat jahat. Namun, dia punya firasat buruk. Dia yakin bahwa Pangeran ke-9 tidak mempunyai niat baik terhadapnya. Pada saat ini, Lingki mencengkeram ujung pakaiannya rat-rat. Longchen dihadapkan pada sebuah pilihan. Jika dia ingin pergi ke negeri Dongeng Niyang dan menemukan buah surgawi sembilan surga yang benar-benar dapat membuat Lingki terlahir kembali, dia harus meninggalkan Lingki di rumah Pangeran Yu ini. Dia sama sekali tidak mempercayai Pangeran ke-9, jadi dia sedikit ragu. Chen, Xiaolang bilang dia akan melindungiku. Lingki berbisik di telinga Longchen. Longchen tahu bahwa jika dia pergi ke negeri Dongeng Niyang, dia pasti akan meninggalkan Xiaolang di sini. Dia masih memiliki kepercayaan penuh pada Xiaolang. Baginya, ini adalah pertaruhan, pertaruhan besar. Jika terjadi kesalahan, dia akan disalahkan sepenuhnya oleh dirinya sendiri, jadi dia harus mempertimbangkan banyak hal. Pada saat ini, terdengar ledakan tawa dari luar, yang membantu Longchen keluar dari kesulitannya. Pangeran ke-9 berkata bahwa dia ingin Lingki tinggal di rumah Pangeran Yu, tetapi Longchen tidak menjawab. Namun, dia tampaknya tidak peduli. Ketika terdengar tawa dari luar, dia tersenyum tipis dan berkata, Longchen, pengawal surgawi alam surgawi lainnya ada di sini. Kebanyakan dari mereka adalah anggota geng serigala surgawi yang mencari perlindungan dengan ku beberapa hari yang lalu. Kepribadian mereka agak sulit dipahami, tetapi mereka juga orang yang lugas. Mulai sekarang, kamu akan mengikuti mereka. Begitu Pangeran ke-9 selesai berbicara, sekelompok sosok tinggi mengetuk pintu beberapa kali. Kemudian, dengan izin dari Pangeran ke-9, mereka masuk ke ruang belajar. Longchen melihat kesekeliling dan menemukan bahwa sekelompok pria besar itu berusia antara 20 dan 30 tahun. Mereka memiliki banyak kesamaan, yaitu mereka semua tinggi dan tegap. Tinggi mereka sekitar 2 meter, dan otot-otot di tubuh mereka sangat kuat. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang dengan kekuatan luar biasa. Hal yang paling jelas adalah mereka semua botak. Kepala mereka berkilau, dan tubuh bagian atas mereka ditato dengan pola serigala berwarna darah. Mereka tampak sangat ganas dan menakutkan. Saat ini, meskipun mereka tidak tertawa, senyum di sudut mulut mereka memancarkan perasaan menyeramkan. Semuanya, apa yang kalian tertawakan? Pangeran ke-9 tersenyum tipis. Tampaknya dia sangat toleran terhadap bawahannya. Mereka semua sedang mendiskusikan gadis mana yang cukup kuat untuk menahan serangan mereka sepanjang malam. Yang mulia, izinkan saya memberitahu Anda, Oiran itu terlihat, orang yang mengikuti kata-kata Pangeran ke-9 adalah seorang pria botak yang lebih tua. Dia memiliki wajah yang garang dan mata merah darah. Meskipun dia bercanda, ada sedikit niat membunuh di matanya. Jelas bahwa dia telah membunuh banyak orang. Longchen dapat mengatakan bahwa orang ini seharusnya adalah pemimpin pengawal dewa alam abadi dari geng Serigala Surgawi. Kekuatannya tampaknya yang terkuat. Ketika orang ini mengatakan itu, dia menyadari bahwa ada orang lain di ruang belajar. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa Oiran itu sangat cantik. Namun, setelah melihat Lingki, dia menelan kata-katanya. Dibandingkan dengan keterkejutan yang dirasakannya saat melihat Lingki, Oiran itu tidak ada bedanya dengan tumpukan kotoran. Total ada tujuh pria botak yang penuh dengan kidarah. Setelah melihat wajah Lingki, mereka semua tercengang dan kemudian menelan ludah. Siapapun yang melihat seorang wanita bagaikan perilegendaris tiba-tiba muncul di hadapannya tanpa peringatan apapun pasti akan menunjukkan ekspresi yang sama di wajahnya. Perkenalkan, ini adalah pengawal dewa alam abadi yang aku rekrut di kota Yuanling, Longchen, dan ini Nona Lingki. Pangeran ke-9 tampaknya memiliki hubungan baik dengan orang-orang ini dan berkata sambil tersenyum. Mereka baru bereaksi setelah Pangeran ke-9 berbicara. Mata pemimpin botak itu dengan cepat beralih ke Pangeran ke-9 dan Lingki. Ketika dia melihat senyum tipis di wajah Pangeran ke-9, dia langsung bereaksi dan berteriak, persetan, berhenti melihat. Apakah mata anjingmu buta? Gadis secantik itu tidak pantas untuk kau lihat. Setelah dimarahi seperti ini, yang lainnya secara mengejutkan tidak marah. Pandangan mereka melewati Lingki dan menatap Longchen, rekan baru mereka. Longchen juga mengamati mereka. Dia tidak bodoh. Benar saja, Pangeran ke-9 sedang memikirkan Lingki ku. Pria botak ini meremehkan orang lain agar orang lain tahu bahwa Lingki adalah target Pangeran ke-9. Dia memberi tahu mereka untuk tidak menginginkan daging angsa. Kalian semua orang pintar, tapi aku bukan orang bodoh. Dahulu kala, ketika Pangeran ke-9 pertama kali melihat Lingki, tatapan matanya sudah aneh. Wanita yang anggun dan berbudi luhur adalah dambaan pria sejati, terutama wanita seperti Lingki, yang dapat menyebabkan kehancuran negara. Pangeran ke-9 percaya bahwa status dan identitasnya lebih tinggi daripada Longchen, jadi bagaimana mungkin dia rela membiarkan kecantikan langka seperti itu mengikuti Longchen. Awalnya, dia memang menghargai Longchen karena potensinya, tetapi ketika Lingki muncul, semua ini berubah. Setelah memikirkan hal ini, Longchen merasakan sedikit tekanan di hatinya. Banyak pikiran dengan cepat terlintas di benaknya, dan dia sudah punya rencana. Dia sudah menebak inti masalahnya, dan agak waspada. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Jadi, dia berpura-pura tidak tahu makna tersembunyi di balik kata-kata mereka. Pada saat ini, para anggota geng serigala surgawi mulai menilai Longchen. Mereka sangat menyadari hubungan antara Longchen, Lingki, dan Pangeran ke-9. Dalam hati mereka, Longchen hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Terutama ketika mereka melihat bahwa kekuatan Longchen paling banyak berada pada tingkat pertama atau kedua dari tingkat sungai surgawi. Kalian semua, perkenalkan diri kalian. Nanti, Longchen akan bergabung dengan tim kalian. Kalian harus mengajarinya dengan baik. Jika kalian menyesatkannya, aku tidak akan memaafkan kalian, kata Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan Pangeran ke-9, mereka semua memperkenalkan diri. Sejak saat itu, Longchen mengetahui bahwa nama pemimpinnya adalah Yu Tao, dan kekuatannya sangat mengerikan di tingkat ke-5 dari tingkat sungai surgawi. Yang lainnya juga berada di tingkat ke-4 dari tingkat sungai surgawi, dan hanya ada satu orang di tingkat ke-3 dari tingkat sungai surgawi. Selain itu, dia adalah seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan Longchen. Longchen bersikap sangat rendah hati. Dia tidak banyak bicara, dan dalam percakapan mereka, dia hanya akan menanggapi secara simbolis ketika mereka menyebutkannya. Pangeran ke-9 memiliki hubungan yang sangat baik dengan mereka. Pada saat ini, ketika mereka mengobrol, terdengar tawa. Yu Tao, sebelum kita pergi ke alam surgawi niyang besok, jelaskan dengan baik peraturan alam surgawi niyang kepada Longchen. Juga, bawa dia ke Paman Kekaisaran untuk mendaftar, perintah pangeran ke-9 lagi. Jangan khawatir, aku sudah mengingatnya dengan jelas. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa pada bocah ini. Namun, dengan kekuatannya, di alam surgawi niyang, bahkan jika dia hanya berada di level awal domain, tampaknya itu agak berbahaya. Yang mulia, apakah anda benar-benar yakin ingin dia memasuki alam surgawi niyang? Sedikit rasa jijik melintas di mata Yu Tao. Itulah sebabnya aku ingin kamu lebih memperhatikan, kata pangeran ke-9. Banyak percakapan yang terjadi di antara mereka berdua. Sedangkan yang lainnya, mereka menutup mata terhadap keberadaan seseorang seperti Longchen. Bagi mereka, Longchen hanyalah sebuah tragedi yang pasti akan terjadi di masa depan. Eh, Xiao Lang ini tidak buruk. Dia tampaknya adalah binatang iblis, dan dia sama sekali tidak terlihat lemah. Pada saat ini, pria botak termuda di antara mereka, seorang pemuda di tingkat ketiga alam sungai surgawi, berkata. Meskipun dia masih muda, tubuhnya dua kali lebih tebal dari Longchen. Tentu saja dia tidak lemah. Serigala iblis ini adalah binatang iblis tingkat bumi tingkat kedua. Mengenai jenisnya, aku tidak tahu, tetapi itu pasti jenis yang bermutasi, kata pangeran ke-9 dengan santai. Itu benar. Pemuda itu berteriak kaget, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau bisa menghabiskan sepatu besi untuk mencari sesuatu yang sia-sia, tetapi akhirnya menemukannya secara kebetulan. Kakak, kakak ketiga tampaknya telah mencapai alam inti surgawi, dan dia akan segera melangkah ke alam sungai surgawi. Kami, Sekte Serigala Surgawi, adalah mitra terbaik para serigala. Karena kami memiliki serigala sebagai nama kami, jiwa binatang yang paling cocok adalah serigala. Jiwa binatang serigala iblis ini dapat diberikan kepada kakak ketiga. Kakak laki-laki yang disebutkan pemuda ini adalah Yu Tao. Ternyata pria tertua dan termuda dalam kelompok ini sebenarnya adalah kakak beradik. Tidak heran mereka terlihat sangat mirip. Long Chen, saudara ketigaku benar-benar membutuhkan jiwa binatang dari serigala iblis tingkat bumi. Aku ingin tahu apakah kau bisa memberikannya kepadaku. Yu Tao menatap Xiao Lang dengan tatapan berapi-api dan bertanya. 296 Bagi Long Chen, membunuh Xiao Lang dan kemudian memberikan jiwa binatang Xiao Lang kepada mereka tidak ada bedanya dengan kentut. Terus terang saja, sikap acu-ta'acu orang-orang ini, dan cara mereka memandangnya seperti orang bodoh, telah lama membuat Long Chen marah. Long Chen tahu bahwa tawa terakhir adalah yang terbaik, tetapi sebelum itu, dia tidak keberatan menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Menghadapi tuntutan Yu Tao yang berlebihan, nada bicara Long Chen sedikit dingin, dan dia berkata, itu tidak mungkin. Xiao Lang telah melewati api dan air bersamaku berkali-kali, dan dia adalah saudara angkatku. Bagaimana mungkin aku membiarkan dia menjadi jiwa binatang sumber saudara ketigamu? Penolakan langsung Long Chen membuat Yu Tao, dan bahkan anggota geng Serigala Langit, merasa sedikit malu. Di mata mereka, Long Chen adalah cacing yang hidup, hidup, dan menyedihkan, dan sekarang, cacing yang menyedihkan ini benar-benar berani meneriaki mereka. Ini murni mencari kematian. Sejujurnya, sebelum mereka tunduk pada Pangeran Kesembilan, mereka semua adalah bandit yang membunuh orang seperti lalat. Hanya karena mereka khawatir dengan reputasi Pangeran Kesembilan, mereka menjadi lebih terkendali. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat diprovokasi oleh Long Chen. Jiwa binatang buas dari binatang buas iblis sangat penting bagi saudara ketigaku. Long Chen, apakah kamu yakin tidak ingin memberikannya kepadanya? Kata Yu Tao Dingin. Kalau saja Pangeran Kesembilan tidak ada di sini, dengan kekuatannya di tingkat kelima tingkat sungai surgawi, dia pasti sudah menyerbu dan menamparkan Long Chen. Jika aku menginginkan nyawa bocah ini, apakah kamu akan memberikannya padaku? Long Chen sama sekali tidak takut padanya. Dia menunjuk ke pemuda di tingkat ketiga dari Heavenly River Tier yang baru saja berbicara, yang juga merupakan saudara kedua Yu Tao. Perkataan Long Chen juga mengungkapkan sebuah pesan. Baginya, siyaolang seperti saudara kandung, atau bahkan lebih dekat dari saudara kandung. Mencari kematian. Maksudmu, kau ingin bertarung denganku? Jari Long Chen yang merendahkan membuat pemuda itu begitu marah hingga ia bangkit dari kursinya. Ia tidak mengatakan apa-apa dan hendak menyerang Long Chen. Yu Chong, duduklah, kata Pangeran Kesembilan dengan tenang. Sejak Pangeran Kesembilan berbicara, dia tidak punya pilihan selain kembali ke posisi semula. Meskipun dia tidak berani bergerak lagi, keganasan di matanya terhadap Long Chen semakin kuat dan kuat. Yu Tao, bukankah kau menginginkan jiwa binatang dari serigala iblis tingkat bumi? Aku akan mengirim seseorang untuk mencarinya besok. Kita akhiri saja seperti ini. Tidak seorang pun boleh mencari masalah dengan satu sama lain dan merusak keharmonisan. Kau mengerti? Kalian semua adalah pengawal ilahi alam abadiku. Jika kalian tidak akur satu sama lain, aku, Lin Chang Tian, akan kehilangan muka. Kata-kata Pangeran Kesembilan menjadi semakin dingin. Jika kalian tidak akur, kalian akan kehilangan mukaku. Ucapan Pangeran Kesembilan menjadi semakin dingin. Mereka awalnya mengira Long Chen tidak memiliki status apapun, tetapi sekarang tampaknya dia memilikinya. Namun, ketika mereka melihat ekspresi tidak senang Lingki, mereka menyadari bahwa alasan sebenarnya mengapa Pangeran Kesembilan marah adalah karena mereka telah membuat Lingki tidak senang. Sepertinya yang mulia akan berusaha keras untuk wanita cantik ini. Nona Lingki jelas menyukai Long Chen yang tidak berguna ini. Pangeran Kesembilan berbeda dari orang biasa sepertiku. Dia menginginkan bukan hanya orangnya, tetapi juga hatinya. Jika kita membuat masalah untuk Long Chen sekarang, itu hanya akan membuat Nona Lingki membenci yang mulia. Itu hampir saja. Setelah berpikir sejenak, Yutau memahami hal ini. Jika begitu, kami para saudara akan pergi dulu. Kami akan kembali besok untuk membawa Long Chen pergi. Setelah kejadian ini, Yutau khawatir bawahannya yang pemarah akan menimbulkan lebih banyak masalah, jadi dia harus pergi bersama mereka. Pangeran Kesembilan hendak menganggup, tetapi dia mendengar Long Chen tiba-tiba berkata, Tunggu. Geng Serigala Surgawi tercengang. Mereka hendak bangkit dari kursi, tetapi atas isyarat Pangeran Kesembilan, mereka tidak punya pilihan selain duduk kembali. Ada apa? Tanya Pangeran Kesembilan penasaran. Aku sudah memikirkannya. Karena kita akan bertarung berdampingan di masa depan, kita adalah saudara, kan? Jika seorang saudara membutuhkan sesuatu, aku tentu tidak bisa pelit. Namun, Siyaolang dan aku memiliki perasaan selama bertahun-tahun, dan tidak mudah untuk berpisah satu sama lain. Aku bisa memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus berjanji padaku sesuatu. Long Chen tersenyum tipis sambil menatap Geng Serigala Surgawi. Apa itu? Long Chen tiba-tiba sedikit bingung. Yu Tao sedikit bingung. Baru saja, Long Chen setajam landak. Mengapa dia memikirkannya sekarang? Yu Tao takut. Sangat mudah. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan memberikan Serigala Iblis ini kepadamu dengan kedua tanganku. Tatapan mata Long Chen tajam. Jarinya bergerak-gerak, dan akhirnya berhenti pada saudara laki-laki kedua Yu Tao, Yu Chong. Semua orang tercengang, lalu tanpa sadar tertawa. Orang yang bernama Yu Chong tertawa paling sedih. Yu Tao menahan tawanya, lalu menepuk bahu Yu Chong sambil berkata, kakak kedua, berhentilah tertawa. Cepat, biarkan para tamu dari jauh melihat betapa hebatnya cara yang digunakan para pahlawan Geng Serigala Surgawi kita. Ya, kakak, aku akan tampil sesuai keinginanmu. Yu Chong menahan tawanya dengan kuat, dan berkata. Kata-kata Long Chen benar-benar mengejutkan mereka. Mereka awalnya mengira Long Chen adalah duri, dan agak sulit dihadapi. Ketika Long Chen menyatakan persyaratannya, semua orang akhirnya menyadari bahwa dia sebenarnya adalah keledai bodoh yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Anggota Geng Serigala Surgawi begitu kuat sehingga mereka hampir dapat menantang mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Long Chen, seorang petani desa yang baru saja mencapai tingkat kedua dari tingkat sungai Surgawi, benar-benar menyatakan bahwa dia ingin menantangnya. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah mereka dengar hari ini. Bahkan Yu Tao, yang memiliki pikiran yang dewasa, tidak dapat menahan tawa. Bajingan, kita semua adalah prajurit di bawah komando yang mulia. Kamu seharusnya berbelas kasih dan tidak bertindak berlebihan. Jangan merusak keharmonisan di antara kita, Yu Tao pura-pura menegurnya dengan tegas. Tentu saja, Yu Chong akhirnya berhenti tertawa. Dia menatap Long Chen dengan penuh minat. Dia bertanya-tanya bagaimana otak Long Chen bisa tumbuh sebodoh keledai. Pangeran ke-9 dan tetua Yan yang berada di belakangnya saling berpandangan. Para anggota Geng Serigala Surgawi tertawa, tetapi mereka tidak tertawa. Dengan pemahamannya tentang Long Chen, Long Chen pasti tidak akan bertindak begitu arogan hanya karena dia marah. Pangeran ke-9 jelas tentang perbuatan Long Chen. Dari memasuki kota roh asal sebagai orang yang tidak dikenal hingga membunuh ahli terkuat kota roh asal, Kaisar Yuan. Di kota roh asal, Long Chen adalah orang yang legendaris. Pangeran ke-9 tidak percaya bahwa Long Chen tidak memiliki tujuan lain. Benar saja, pada saat ini, Long Chen melanjutkan, karena ini adalah pertarungan judi, aku sudah memasang taruhan. Kalian juga harus memasang taruhan agar pertarungan ini adil. Secara logika, kalian semua adalah saudaraku, jadi aku yakin kalian tidak akan memperlakukanku dengan buruk, kan? Para anggota geng serigala surgawi memikirkannya dan setuju. Tentu saja, mereka tidak mengira Yu Chong akan kalah. Yu Tao berkata dengan santai, Nak, apa yang kau katakan masuk akal? Tentu saja, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apa yang kau inginkan? Pil sungai langit, senjata suci tingkat bumi, keterampilan tempur, atau pengobatan spiritual? Selama kau mengatakannya, kami dapat menemukannya untukmu. Menurut mereka, Long Chen mungkin bahkan tidak tahu apa itu keterampilan tempur tingkat bumi. Itulah sebabnya dia berani mengatakan ini dengan tidak bermoral. Long Chen tidak tertarik dengan barang-barang mereka. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat pangeran ke-9 dan berkata langsung, Saya ingin esensi api murni di atas ruang belajar ini. Saya ingin tahu apakah yang mulia dapat melepaskannya. Matanya berbinar saat dia menatap pangeran ke-9. Dialah alasan sebenarnya mengapa dia ingin mempertahankan geng serigala surgawi di sini. Saat Long Chen menyampaikan permintaannya, para anggota geng serigala surgawi tercengang dan saling berpandangan dengan cemas. Mereka tidak menyangka bahwa Long Chen akan mengajukan permintaan seperti itu. Ini adalah sesuatu milik pangeran ke-9, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka, mereka tidak akan berani menggunakan sesuatu milik pangeran ke-9 sebagai taruhan. Itu tidak akan berhasil. Ini milik yang mulia, Long Chen, katakan sesuatu yang lain. Yu Tao berkata dengan tidak sabar. Long Chen tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada pangeran ke-9. Bagus. Wajah tenang pangeran ke-9 akhirnya menampakkan senyum. Karena Long Chen telah memintanya, aku akan ikut bersenang-senang. Bagaimanapun, ini adalah wilayahku dan kalian semua adalah bawahanku yang cakep. Karena Long Chen menginginkan esensi api murni, aku akan menganggapnya sebagai taruhan untuk Yu Chong. Aku juga akan menjadi saksimu. Jika Yu Tao menang, Long Chen harus menyerahkan serigala iblis. Jika Long Chen menang, esensi api murni akan menjadi milikmu. Long Chen tersenyum. Dia tahu bahwa pangeran ke-9 akan setuju. Sebagian besar pertempuran itu hanyalah permainan psikologis. Dia telah menebak dengan benar bahwa pangeran ke-9 ingin melihat pertempurannya dengan Yu Chong sehingga dia bisa lebih memahaminya. Oleh karena itu, dia langsung meminta harga yang sangat tinggi dan meminta esensi api, yang disetujui oleh pangeran ke-9. Jika memang begitu, kami berterima kasih kepada yang mulia. Yu Tao menganggup penuh terima kasih kepada pangeran ke-9. Kemudian, dia menatap Yu Chong dan berkata, Kakak kedua, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Jika yang mulia kehilangan sesuatu, aku akan melumpuhkanmu. Kakak, jangan khawatir. Apakah kamu tidak percaya padaku? Yu Chong menggosok kedua telapak tangannya dan menatap Long Chen dengan penuh semangat. Chen, Lingqi sedikit khawatir. Duduklah dan saksikan bagaimana saya menindas orang jahat. Long Chen berdiri dan menundukkan kepalanya. Mulutnya tepat di samping wajah Lingqi. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia mencium pipi Lingqi yang seputih giyok. Dicium olehnya di depan umum seperti ini, Lingxi langsung tersipu malu. Dia menundukkan kepalanya, berharap bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Tindakan Long Chen menyebabkan niat membunuh yang dingin terpancar di mata pangeran ke-9. Melihat ini, Yu Tao menundukkan kepalanya dan berkata kepada Yu Chong, yang mulia sedang marah. Dia akan bertindak kejam. Dimengerti, Yu Chong mengusap tinjunya dan menjilati bibirnya yang tebal dengan lidahnya yang merah. Long Chen, ikuti aku keluar dari ruang belajar ini. Setelah mengatakan ini, Yu Chong melangkah maju. Ada ruang kosong di luar ruang belajar, dan itu cukup baginya untuk bertarung dengan Long Chen. Mengikutinya, Long Chen memegang tangan Lingqi dan berjalan keluar. Yang lainnya juga keluar satu demi satu. Dengan pangeran ke-9 di depan, mereka mengepung Long Chen dan Yu Chong. Xiao Lang melihat semua ini. Ia mendonga dan melirik Huo Lian Jing yang berada di atap. Sedikit rasa terima kasih dan kepuasan muncul di matanya. Dia tahu bahwa tidak lama lagi ini akan menjadi miliknya. Selain Lingqi, tidak ada yang lebih memahami kemampuan dan bakat Long Chen daripada dia. Tingkat ketiga dari tingkatan Sungai Surgawi. Terus terang saja, Yu Chong bahkan lebih kuat daripada Kaisar Yuan. Selain itu, usianya juga tidak setua itu. Dari segi kultivasi dan usia, dia pada dasarnya hampir sama dengan Long Chen. Dia seharusnya dianggap sebagai jenius papan atas. Namun, Long Chen tidak takut padanya. Mari kita mulai, kata Yu Chong bersemangat. Mulai hari ini dan seterusnya, akan ada tiga hingga empat bab sehari, selamanya. Pada hari ulang tahun para pembaca, naga kalian dapat merilis satu bab. Kekuatan yang meledak-ledak itu ada. Semuanya, lakukan yang terbaik gelombang. 297. Meskipun dia percaya diri, Long Chen tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, kota Kekaisaran Bi yang tidak dapat dibandingkan dengan Kota Roh Asal. Long Chen adalah jenius paling absolut di Kota Roh Asal, tetapi setelah datang ke Kota Kekaisaran Bi yang, dengan kultivasinya saat ini di tingkat kedua dari tingkat Sungai Surgawi, dia hanya dapat dianggap rata-rata. Setiap orang acak dari kediaman Pangeran Yu akan hampir sama dengannya. Dalam pertempuran ini, Long Chen menggunakan nyawa Xiao Lang sebagai taruhan. Dia harus menang. Tentu saja, dia berani menyombongkan diri karena dia percaya diri. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, pertempuran resmi dimulai. Baru saja dimulai, Yu Chong dan Long Chen telah menyelesaikan transformasi mereka. Menghadapi lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dan pertarungan yang harus dimenangkannya, Long Chen tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun, dan segera menunjukkan sisi terkuatnya. Dan Yu Chong telah menyelesaikan transformasi roh binatangnya. Dapat dilihat bahwa binatang iblis sumber peringkat bumi miliknya juga merupakan serigala iblis. Pada saat ini, otot-otot di sekujur tubuhnya telah tumbuh, dan tinggi badannya juga bertambah. Bulu perak tajam telah tumbuh dari tubuhnya, dan cakar setajam pisau telah menusup dari ujung jarinya, membawa ujung berwarna merah darah. Tingginya memanjang dari kedua sisi hingga lebih dari 3 meter, dan Yu Chong berubah menjadi raksasa bungkuk. Melihat Long Chen, yang telah berubah menjadi titik kecil, Yu Chong jauh lebih agung daripada Long Chen dalam hal aura saja. Ini adalah serigala iblis bulan perak tingkat bumi, dan ini adalah roh binatang sumber tingkat bumi milikmu. Roh binatang apakah ini, dan tingkat apa itu? Kalau dilihat-lihat, mungkinkah itu kadal? Setelah Yu Chong selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, orang desa adalah orang desa. Bahkan jika itu adalah roh binatang sumber, itu tidak dapat dikeluarkan. Para anggota geng serigala surgawi yang mendengar kata-kata Yu Chong juga tertawa terbahak-bahak. Pangeran ke-9 tidak tertawa, karena dia juga sangat prihatin dengan masalah roh binatang Long Chen. Dia tahu bahwa Long Chen telah menggunakan roh binatang ini sejak tingkat pembuluh darah naga, tetapi anehnya, roh binatang ini tampaknya masih sangat kuat. Menurut pendapat Pangeran ke-9, Long Chen agak misterius, dan ini adalah salah satu misteri Long Chen. Dia ingin mengakhiri pertempuran secepat yang dia bisa. Inilah tujuan Long Chen. Hati-hati. Long Chen berkata pelan sambil berlari ke depan. Kecepatannya seperti hantu, dan dalam sekejap, angin puyuh terbentuk. Yu Chong masih mengejek Long Chen. Namun, ketika dia melihat kecepatan Long Chen, matanya bersinar dingin. Saat ia menyerang ke depan, tombak naga biru muncul di tangan Long Chen. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengacungkan tombak naga biru dan menyerang Yu Chong dengan panik. Ujung tombak yang tajam meninggalkan bayangan di sekelilingnya. Mencoba merebut seorang wanita dari yang mulia, kebenar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Yu Chong menjilat bibirnya dan aura roh binatang buas di tubuhnya meledak. Tato serigala muncul di tubuhnya, diikuti oleh aura pembunuh yang mengancam. Tumitnya menghentak tanah, dan seluruh tubuhnya melesat ke arah Long Chen bagaikan bola meriam saat ia menebas dengan cakarnya. Tanah bergetar akibat hentakannya. Pergilah ke neraka. Merobek langit dan bumi, merobek cakar langit. Cahaya dan bayangan berubah, dan cahaya cakar menekan ke arah Long Chen dengan kecepatan tinggi. Sekali lihat, Anda bisa tahu bahwa itu bukan keterampilan tempur sederhana. Setidaknya itu berada pada level dasar kelas bumi. Teknik pertarungan naga biru, naga melawan medan bintang. Begitu jurus itu digunakan, bayangan tombak itu berbenturan dengan cakar yucong. Saat mereka beradu lagi dan lagi, terdengar suara gesekan yang tajam. Cakar yucong lebih keras dari yang dibayangkan Long Chen. Setelah beradu dengan tombak naga biru beberapa kali, dia tidak terluka sama sekali. Namun, keduanya seimbang, dan pada akhirnya, pihak lain terpental. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah mundur lebih dari selusin langkah, mereka berdua akhirnya berhenti, tampak seperti mereka berimbang. Tidak mengherankan bahwa Long Chen telah mundur begitu jauh, tetapi yucong juga dalam keadaan yang menyedihkan, yang membuat para anggota geng serigala surga merasa sedikit bingung. Pada saat ini, Yu Tao memarahi, Bocah, apakah kamu tidak makan siang? Atau apakah kamu menghabiskan seluruh energimu pada perut wanita tadi malam? Mengapa kamu hanya memiliki sedikit energi? Jika kamu mempermalukan yang mulia, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Yucong merasa sangat dirugikan. Ia yakin bahwa ia telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi tetap tidak dapat menghadapi Long Chen. Ia juga sangat bingung tentang hal ini. Long Chen jelas berada di tingkat kedua dari Heavenly River Tier, jadi mengapa ia memiliki kekuatan tingkat ketiga dari Heavenly River Tier? Selain itu, dalam hal kekuatan murni, yucong berada di tingkat tertinggi dari tingkat ketiga dari Heavenly River Tier, jadi mengapa Long Chen dapat menandinginya? Bajingan, aku tidak percaya ini. Aku akan membunuhmu dengan satu gerakan, kalau tidak malam ini akan penuh dengan masalah. Memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di mata yucong. Tubuhnya seperti hantu, menyerang Long Chen lagi. Saat ini, Long Chen baru saja pulih dari serangan sebelumnya. Teknik rahasia serigala iblis, tebasan bulan perak. Dalam sekejap, tubuh besar yucong tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang besar, menyerang Long Chen. Cahaya pedang ini memiliki aura yang sangat tajam. Secara samar-samar, wajah serigala iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam cahaya pedang ini, membuat kekuatan cahaya pedang ini semakin besar. Perisai Api Sembilan Putaran Kali ini, Long Chen tidak memilih untuk bertarung langsung dengannya. Sebaliknya, ia menggunakan Perisai Api Sembilan Putaran. Dibandingkan saat ia bertarung melawan Kaisar Yuan, Long Chen jauh lebih mudah menggunakan Perisai Api Sembilan Putaran kali ini. Sebelumnya, ia hanya bisa menggunakan putaran ke-6, tetapi setelah periode pelatihan dan perenungan ini, ia sudah bisa menggunakan keadaan lengkap Perisai Api Sembilan Putaran. Di benua itu, teknik pertempuran ofensif sama lazimnya dengan anjing, tetapi tidak banyak teknik pertempuran defensif. Selain itu, setiap teknik pertempuran defensif memiliki kualitas terbaik, dan Perisai Api Sembilan Putaran ini bahkan lebih baik lagi. Itu adalah teknik pertempuran defensif tingkat menengah tingkat bumi. Melalui pusaran api yang berputar kencang, ia dapat mengalihkan sebagian besar serangan ke segala arah. Di bawah tatapan penuh harap dari kerumunan, tebasan bulan perak dan Perisai Api Sembilan Putaran bertabrakan dengan suara keras. Putaran api menciptakan suara angin yang menderu, dan semburan energi sejati menyebar, menyebabkan asap dan debu di sekitarnya berhamburan ke segala arah. Waktunya habis. Mata Long Chen berkedip. Meskipun tekanan yang datang dari Nine Spins Fire Shield sangat besar, itu tidak dapat dipatahkan sama sekali. Long Chen masih yakin akan hal ini. Namun, dengan Nine Spins Fire Shield di antara mereka, tampaknya tidak mudah bagi Long Chen untuk melukai Yucong. Namun ini tidak berarti bahwa Long Chen tidak punya ide. Sudah saatnya mencoba gerakan ini. Setelah memikirkan hal ini, Long Chen tersenyum ketika dia merasakan bahwa Yucong ingin menghancurkan perisai api sembilan putaran dengan panik. Avatar api ilahi, aktifkan. Pada saat ini, tiba-tiba api membakar tubuhnya. Kemudian, pada saat berikutnya, api meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi avatar api yang menyala-nyala. Inilah avatar api ilahi. Setelah berlatih di Pulau Ikan Mas selama beberapa waktu, Long Chen akhirnya memadatkan benih api sejati dan menanamnya di titik akupunturnya. Hari ini, ia menggunakannya. Ketika avatar api ilahi keluar, hanya Yucong dan yang lainnya yang tidak dapat melihatnya. Yutao dan yang lainnya tidak tahu apa itu avatar api ilahi, jadi mereka hanya memiliki beberapa keraguan. Namun, bagi pangeran ke sembilan, itu berbeda. Perlu diketahui bahwa Long Chen hanya memperoleh perisai api sembilan putaran dan avatar api ilahi untuk waktu yang singkat. Namun sekarang, Long Chen bahkan menggunakan avatar api ilahi, yang menunjukkan bakatnya. Perlu diketahui bahwa bahkan pangeran ke sembilan baru saja menyelesaikan level pertama avatar api ilahi. Jika dia ingin menggunakannya dalam pertempuran, dia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Yang Mulia, apakah Anda ingin saya menghapusnya? Pak Tuayan menyadari ketidaknormalan pangeran ke sembilan, jadi dia bertanya. Omong kosong. Jangan bicarakan itu sekarang. Mari kita saksikan pertempurannya, kata pangeran ke sembilan dengan suara rendah. Kakak, apa yang dilakukan bocah itu? Mengapa itu tampak seperti semacam teknik bawaan? Mengapa orang desa ini memiliki begitu banyak harta? Teknik pertempuran ofensif tingkat menengah, teknik pertempuran defensif, dan bahkan senjata suci tingkat menengah. Orang yang berbicara sebelumnya merasa matanya memerah karena iri. Dia sekarang adalah salah satu orang yang mulia. Tanpa izin yang mulia, sebaiknya kita tidak bergerak. Ingat itu, kata Yu Tao sambil mengerutkan kening dan melihat ke medan perang. Pada saat ini, avatar api ilahi Longchen telah selesai mengembun. Tanpa ragu-ragu, avatar api ilahi melompat ke perisai api sembilan putaran dan menghilang. Doppelganger api ilahi memiliki seperlima dari kekuatan aslinya. Ini sudah lebih kuat daripada peringkat pertama dari tingkat sungai surgawi. Kamu masih bisa menahan serangan tak terduga seperti itu. Longchen mencibir dalam hati. Di bawah tekanan besar dari Silver Moon Slash, Longchen mulai mundur selangkah demi selangkah. Saya kalah. Yu Chong, yang sedang menggunakan Silver Moon Slash dengan gila-gilaan, sangat gembira saat melihat kemenangan sudah di depan mata. Dia baru saja akan melanjutkan serangannya, saat itu, sesosok tubuh berapi tiba-tiba melompat keluar dari Nine Spins Fire Shield. Yu Chong bahkan tidak punya waktu untuk melawan, dan dahinya langsung dihantam. Ledakan. Gelombang api menyapu tubuh Yu Chong, dengan cepat membakar bulu binatang iblis berbentuk serigala miliknya. Yu Chong terlempar oleh pukulan itu, dan pada saat ini, Longchen menarik perisai api sembilan putaran dan tiba-tiba menyerbu Yu Chong yang terluka. Tombak itu menebas ke bawah, menghantam perut bagian bawah Yu Chong, dan tubuh besar ini terbanting ke tanah. Ledakan. Yu Chong menghantam tanah dan menjerit. Pada saat ini, api di tubuhnya padam dengan paksa, tetapi ketika dia bisa melihat dengan jelas, dia merasakan sedikit dingin di tenggorokannya. Ketika dia membuka matanya, ternyata tombak naga biru milik Longchen sudah menempel di tenggorokannya. Kamu kalah? Kata Longchen acuh tak acuh. Yu Chong menatap semua ini dengan tak percaya, matanya terbelalak, namun rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya memberitahunya bahwa Longchen tidak berbohong, dia memang telah kalah. Tidak mungkin. Yu Chong mencoba melawan. Jika kau bergerak lagi, percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Longchen menatapnya dengan tatapan main-main dan berkata sambil tersenyum. Adegan ini dilihat oleh semua orang. Yu Tao dan yang lainnya merasakan hal yang sama seperti Yu Chong. Awalnya, mereka tidak percaya, lalu mereka menjadi marah, dan akhirnya, mereka merasa bersalah karena mereka akan kehilangan salah satu esensi api Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 memandang Longchen dengan acuh tak acuh, kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Hanya Patuayan yang dapat melihat bahwa tangan Pangeran ke-9 terkepal erat. 298. Faktanya, bagi Pangeran ke-9, esensi api murni ini berlebihan, itulah sebabnya dia menaruhnya di ruang kerja. Alasan mengapa hatinya dipenuhi dengan niat membunuh bukanlah karena dia akan kehilangan esensi api yang dimurnikan, tetapi karena Longchen telah memberinya tekanan. Baginya, pertumbuhan Longchen terlalu pesat. Dari orang biasa, karakter yang dapat dengan mudah dibunuh, ia dengan cepat mendekatinya. Melihat Longchen mengalahkan Yu Chong, hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Orang-orang dari geng serigala surgawi, yang baru saja menertawakan Longchen, tampaknya telah ditampar oleh Longchen. Rasa terbakar di wajah mereka membuat kemarahan di hati mereka berangsur-angsur membara. Yang lemah, yang penakut, hanya akan menderita intimidasi dan penghinaan yang tak berkesudahan. Jika aku tidak mengambil risiko untuk bertarung dengan bocah ini hari ini, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa mengangkat kepalaku di depan orang-orang ini. Tapi sekarang berbeda, Longchen berpikir dalam hatinya. Dia menyingkirkan transformasi jiwa naga, menyingkirkan tombak naga biru, dan tidak lagi menatap lawannya yang kalah, Yu Chong. Sebaliknya, dia berkata kepada pangeran ke-9, Yang mulia, Anda adalah saksinya. Sekarang situasi pertempuran seharusnya sangat jelas. Ya, kamu telah mengalahkan Yu Chong. Berdasarkan perjanjian, esensi api yang dimurnikan ini adalah milikmu. Tetua Yan, pergilah dan ambillah. Pangeran ke-9 menyembunyikan emosi di dalam hatinya dan berkata dengan senyum tipis. Pena Tuayan mengangguk, menatap Longchen, lalu bergegas ke atap. Di bawah tatapan bersalah orang-orang geng serigala surgawi, dia menyerahkan esensi api yang dimurnikan kepada Longchen. Panas dari esensi api yang dimurnikan ini tidak rendah, dan juga meledak dengan cahaya yang kuat. Longchen buru-buru memasukkannya ke dalam kantong kosmosnya, jika tidak, mata Lingki mungkin akan rusak. Terima kasih, Yang mulia. Selain itu, saat aku pergi ke negeri ajaib niyang, Lingki dan Xiaolang bisa tinggal di rumah pangeran Yu. Setelah Longchen mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tiba-tiba berkata demikian. Oh, Pangeran ke-9 sudah tahu bahwa Longchen tidak akan setuju. Lagipula, Longchen belum benar-benar mempercayainya. Bagaimana mungkin dia menyerahkan orang yang paling dekat dengannya kepada Pangeran ke-9? Jika memang begitu, maka tidak apa-apa. Jangan khawatir, Nona Lingki ada di kediamanku. Aku dapat meyakinkanmu bahwa dia benar-benar aman, kata Pangeran ke-9 sambil tersenyum. Ada cahaya misterius di matanya. Pada saat ini, ketika para anggota geng Serigala Langit melihat mereka tidak melakukan apa-apa, mereka memelototi Longchen, lalu pergi bersama Pangeran ke-9. Sudah larut malam. Aku akan mengirim seseorang untuk mengatur akomodasi untukmu. Setelah orang-orang dari geng Serigala Surgawi pergi, Pangeran ke-9 membuat pengaturan untuk Longchen dan Yezichen sebelum pergi. Di sebuah ruangan yang mewah dan nyaman, Longchen bersandar ke dinding dengan Lingki di lengannya. Si kecil, apakah kamu yakin ingin tinggal di rumah Pangeran Yu? Longchen bertanya dengan cemas. Longchen sangat menyadari sikap Pangeran ke-9. Menempatkan Lingki di sini tidak ada bedanya dengan mengirim seekor domba ke sarang harimau. Sebelumnya, dia telah menyetujui permintaan Pangeran ke-9 semata-mata karena Lingki telah mengisyaratkan dari samping. Chen, kamu tidak percaya padaku. Kakak Chen, apakah kamu tidak percaya padaku? Kamu hanya berada di tingkat ke-6 dari tingkatan Sungai Surgawi. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Lagipula, apakah kamu tidak memiliki Serigala kecil? Lagipula, bahkan jika aku tidak dapat menyelamatkan hidupku, aku akan meninggalkan tubuh fisik ini dan kembali ke Pedang Lingsi. Bagaimanapun, kamu akan mendapatkan buah Surgawi 9 surga untukku. Tubuh Fana ini dipenuhi dengan banyak masalah yang merepotkan, jadi tidak apa-apa jika aku tidak menginginkannya, kata Ling Sinakal. Memang begitu. Namun, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan strategiok surga misterius ini, dan aku bisa dekat denganmu untuk sementara waktu. Sayang sekali jika aku kehilangannya. Baru sekarang Longchen mengerti pikiran Lingki. Pangeran ke-9 mengincar Lingki. Namun, dia tidak menggunakan cara ekstrim seperti membunuh Longchen secara langsung dan menduduki Lingki dengan paksa. Ini berarti orang sombong seperti dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang dia inginkan adalah hati Lingki, dan hati Lingki sudah bersama Longchen. Bagaimana dia bisa merebutnya? Bahkan jika dia menjadi gila pada akhirnya, Lingki bisa saja meninggalkan strategiok surga misterius dan kembali ke Pedang Lingki. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menyentuh Pedang Lingki. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Sebelumnya, kami tidak mengira bahwa Pangeran ke-9 ini adalah orang jahat. Baru hari ini dia secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri. Jika kami tahu bahwa Xiaolang dan aku akan tinggal di Pulau Ikan Emas, kami tidak akan datang. Sekarang setelah kami menjadi sasarannya, dengan kemampuannya, dia akan dapat menemukan kami kemanapun kami pergi. Sebaiknya kita tetap di sini dan menunggumu kembali dengan kabar baik. Lingki khawatir Longchen akan berada di bawah banyak tekanan, jadi dia dengan hati-hati menganalisis situasinya untuknya. Hubungan mereka telah mencapai tingkat yang sangat solid sejak mereka datang dari kota Bayang. Setelah mendengarkan kata-kata Lingki, hati Longchen menjadi sangat jernih. Dia tidak lagi khawatir tentang hal-hal yang awalnya dia khawatirkan. Bagaimanapun, tidak peduli apapun, tidak mungkin Pangeran ke-9 bisa melakukan apa yang diinginkannya, jadi tidak ada yang perlu dia takutkan. Selama dia memperoleh buah surgawi sembilan surga, dia bisa pergi jauh. Ketika saat itu tiba, dia akan cukup kuat. Jika Pangeran ke-9 mencoba menghentikannya, dia bisa menusuknya sampai mati dengan tombaknya. Pangeran ke-9, oh, Pangeran ke-9, kau telah membuatku menjadi pengawal ilahi alam ilahi dan memberiku kesempatan untuk pergi ke alam ilahi niyang. Jika kau benar-benar orang baik, aku bersedia berteman denganmu dan membalas budimu di masa depan. Namun, karena kau telah mengincar harta karunku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan tak kenal ampun. Longchen tidak pernah menjadi orang yang membiarkan orang lain menindasnya. Hari ini, dia tinggal di bawah atap orang lain, jadi dia menanggungnya. Namun, jika dia diberi kesempatan untuk melambung menuju kesuksesan, terlepas dari identitasnya, Longchen pasti akan membalas dendam. Lingqi adalah hal yang paling tabu di hati Longchen. Ria lain, apalagi menyentuhnya, bahkan jika Longchen punya sedikit ide, dia akan langsung membunuh mereka. Namun, Pangeran ke-9 benar-benar berani melakukan hal seperti itu, yang benar-benar tabu bagi Longchen. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Longchen telah menetapkan hukuman mati untuknya. Si kecil, kau dan si olang tinggallah di sini dengan patuh. Aku akan segera mendapatkan buah surgawi sembilan surga, lalu aku akan membawamu pergi dari sini. Terlebih lagi, dengan kecepatan kultifasiku, saat itu, mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanku. Hanya dengan mewarisi esensi darah warisan, Longchen menjadi sangat percaya diri. Chen, aku tahu, kamu memang bertele-tele, seperti bibi saja. Lingqi membuat wajah lucu. Bagus, Lingqi, kamu bibi. Tidak, aku harus mengubahmu menjadi bibi. Suasana hati Longchen menjadi jauh lebih santai, dan dia tertawa nakal. Bagaimana? Tanya Lingqi dengan bodoh. Lihat saja nanti kau akan tahu. Longchen tertawa aneh, dan menggendong tubuh lembutnya secara horizontal. Dengan suara mendesing, dia bergerak ke sisi tempat tidur, lalu membaringkan Lingqi, membuka lengannya, dan melemparkan Lingqi ke dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan, Chen? Kamu sangat berat. Merasakan aura hangat Longchen? Lingqi sedikit panik, wajahnya memerah. Dia buru-buru mengulurkan tangannya, ingin mendorong Longchen menjauh, tetapi dengan kekuatan fananya, dia tidak bisa menggerakkan Longchen sama sekali. Tubuh Lingqi memiliki aroma bunga teratai. Bagi Longchen, ini adalah sumber godaan. Pada saat ini, melihat gadis dalam pelukannya yang takut dan malu, dan kabut tipis di matanya, serta suara napasnya yang samar, semua ini menyebabkan darah Longchen mendidih. Lingqi, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Longchen tahu bahwa Lingqi adalah orang yang sangat tradisional, dan dia tidak berani melakukan apapun yang akan meninggalkan bayangan di hatinya. Bagaimanapun, dia saat ini tampaknya tidak mengerti apapun. Apa itu? Selama dia ditekan oleh Longchen dan merasakan kehangatannya, Lingqi merasakan seluruh tubuhnya memanas. Perasaan seperti ini membuatnya sedikit bersemangat, tetapi juga sedikit tidak nyaman. Seluruh hatinya menggantung di udara, tidak bisa naik atau turun. Kapan kamu memutuskan untuk menikah denganku? Longchen bertanya tanpa malu-malu. Lingqi sesekali mendengar tentang pernikahan mereka. Tampaknya setelah pernikahan mereka, dia akan berubah dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Lingqi secara kasar tahu apa yang dimaksud Longchen. Bajingan, bajingan, tunggu sampai kau mati. Kata-kata Longchen membuatnya takut, dan dia mendorongnya lebih keras. Benar saja, dia masih tidak bisa menerimanya. Aku akan mati sekarang. Longchen tertawa dan hendak menakut-nakuti Lingqi ketika Xiaolang masuk dari luar. Longchen terkejut dan melompat dari tempat tidur secepat kilat. Dia menatap Xiaolang dengan canggung, dan wajah tuanya memerah. Anak serigala itu tetap di tempatnya. Matanya yang gelap terbelalak seolah-olah terkejut. Kemudian, ia segera berbalik dan lari sambil mengeluarkan suara mendesing. Chen, kamu keluar. Adegan ini dilihat oleh Xiaolang, dan Longchen sedikit malu, apalagi Lingqi. Melihat dia sedikit marah, Longchen segera menghiburnya dan berlari keluar. Meskipun Lingqi telah berubah sedikit lebih dewasa, dia masih sedikit menakutkan ketika marah. Ketika dia menemukan Xiaolang di luar, Longchen berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia menatap Xiaolang sebentar dan bertanya, kamu telah menelan esensi api dan mencapai tingkat keempat dari peringkat bumi. Xiaolang mengangguk. Setelah mendapat konfirmasi, Longchen sedikit tertegun, lalu mendesah dalam hatinya. Tidak heran kaisar iblis langit terbakar sangat memuji bakat Xiaolang. Selama binatang iblis seperti serigala iblis pemakan matahari memiliki cukup harta karun atribut api, laju pertumbuhannya akan sangat cepat. Sulit bagi binatang iblis biasa untuk maju, tetapi saat maju, itu bahkan lebih menakutkan daripada manusia. Duduk di atas batu hijau, Longchen menatap langit berbintang dan berkata, besok, aku akan memasuki alam abadi niyang. Kau harus selalu berada di sisi Lingqi dan melindunginya. Ketika aku mendapatkan buah abadi sembilan surga, kita akan menemukan tempat untuk berkultivasi. Dan ketika kita cukup kuat, kita akan kembali untuk membalaskan dendammu. Bagaimana menurutmu? Xiaolang mengangguk, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Harus diketahui bahwa dia akan menghadapi keluarga kekaisaran, dan Longchen tidak ragu untuk mengatakan bahwa dia akan membantunya membalas dendam. Kita akan mengolah klon api ilahi bersama-sama, dan aku berhasil terlebih dahulu. Aku akan menceritakan pengalaman kultifasiku sekarang, dan jika ada hal baik di masa depan, kita bersaudara juga akan mengolah bersama. Xiaolang mungkin benar-benar memiliki bakat untuk mengembangkan keterampilan bertarung. Meskipun meridian serigala berbeda dari meridian manusia, mereka juga makhluk spiritual yang lahir dari surga dan bumi. Xiaolang awalnya adalah manusia, dan dia mungkin benar-benar berhasil setelah beberapa penjelajahan. Dalam proses berkomunikasi dengan anak serigala, Longchen terus memadatkan benih api sejati. Baginya, bagian tersulit dari dopelganger api ilahi adalah memadatkan dopelganger pertama. Selanjutnya, ia hanya perlu mengulangi proses aslinya. Setelah menemani Lingqi semalam, keesokan harinya, Longchen berangkat menuju jalan menuju alam abadi niyang. 299 Longchen telah memberitahu Lingqi dan Xiaolang semua yang perlu dikatakan. Keesokan paginya, Longchen tidak membiarkan Lingqi dan Xiaolang mengantarnya. Dia langsung pergi ke kediaman Pangeran Yu. Yang lainnya belum tiba. Longchen berdiri di tempatnya untuk beberapa saat. Di ujung jalan, sosok triat serigala surgawi akhirnya muncul. Anak nakal ini benar-benar ingin kita, saudara-saudara, menyambutnya secara langsung. Dia benar-benar sombong. Aku akan memberinya pelajaran, kata seorang pria botak dan kekar dengan nada agak kasar. Jangan gegabuh. Kalau mau bertarung, lakukan saja di negeri ajaib yang tidak ada orangnya. Kalian tidak punya muka, tapi yang mulia punya. Jangan buat masalah bagi yang mulia, kata Yu Tao dengan marah. Saat mereka tidak jauh dari Longchen, Yu Tao berteriak padanya, Bocah, ikuti aku ke luar kota. Negeri ajaib ini yang berada di luar kota kekaisaran. Dari perkataan mereka, Longchen sudah menebaknya, jadi dia berjalan di belakang triat serigala surgawi. Mereka tak peduli dengan Longchen, dan Longchen tentu saja tak peduli dengan mereka. Sikapnya yang acu tak acu membuat Yu Chong yang berjalan di samping Yu Tao semakin berniat membunuh. Saudaraku, berjanjilah padaku bahwa kau akan membunuh Longchen ini di negeri ajaib, kata Yu Chong dengan suara rendah. Apa terburu-buru, aku sudah mencari yang mulia tadi malam. Rencananya adalah menghabiskan waktu sebulan dengan Lady Linky dan melihat bagaimana keadaannya. Jika kita membunuh Longchen sekarang, yang mulia khawatir Lady Linky akan menebak kebenarannya dan menaruh dendam pada yang mulia. Jadi, yang terbaik bagi kita adalah bersabar. Apakah akan membunuh Longchen? Kita harus menunggu sebulan, kata Yu Tao serius. Saya tidak mengerti. Apakah yang mulia membawa Longchen ini kembali dari kota Yuanling untuk Lady Linky? Mengapa dia tidak membunuh Longchen di kota Yuanling? Yu Chong bertanya. Pada awalnya, yang mulia menghargai dia karena potensinya, tetapi dugaanku adalah karena Lady Linky, yang mulia tahu bahwa Longchen tidak akan pernah setia kepadanya, jadi dia memutuskan untuk menyerah pada Longchen. Kenapa harus bersusah payah? Menurutku, lebih baik kita bunuh saja Longchen. Dia hanya seorang wanita. Tidak bisakah kita bawa saja dia? Kata Yu Chong dengan nada agak tertekan. Omong kosong. Sebagai seorang pangeran, yang mulia hanya memiliki harga dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan kami? Namun, saya rasa jika tekad Nona Linky kuat, yang mulia akan menjadi gila cepat atau lambat. Longchen akan mati cepat atau lambat. Apa yang Anda khawatirkan? Kata Yu Tao dengan suara rendah. Yu Chong akhirnya mengerti. Setelah meninggalkan kota Kekaisaran Jadekor, Longchen mengikuti mereka di bawah pimpinan Yu Tao, dan mereka menuju ke timur. Sepanjang jalan, para anggota geng Serigala Surgawi berkumpul dan mengobrol dengan keras, dan mereka sama sekali mengabaikan keberadaan Longchen. Longchen tidak mau repot-repot memperhatikan mereka, dan dia senang ditinggal sendirian. Setelah berjalan sekitar 20 km, hutan hijau Zamrut muncul di depan mereka. Pada saat ini, Yu Tao berjalan ke sisi Longchen dan berkata dengan nada merendahkan, kita akan segera mencapai kota Niang. Ketika kita mencapai kota Niang, aku akan membawamu untuk melihat Dewa Pedang Iblis yang legendaris. Pada saat itu, lebih baik kau lebih sedikit bicara dan jangan bergerak. Kalau tidak, jika kau mati, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Apakah kamu tidak ingin aku mati? Longchen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu? Kata Yu Tao dengan tatapan muram. Longchen mengangkat bahu dan tidak menjawab lagi. Dia hanya peduli untuk berjalan di jalannya sendiri. Wah, sombong sekali dirimu. Seorang anak desa berani melawan yang mulia. Kau benar-benar tidak bisa membedakan antara hidup dan mati. Di belakangnya, Yu Tao mencibir. Tak lama kemudian, mereka tiba di kota Niang yang disebutkan Yu Tao. Kota Niang ini benar-benar berbeda dari kota Kekaisaran Biang. Kota Niang seluruhnya berwarna hitam, dan tampak seperti benteng pertempuran. Kota itu ganas dan mendominasi, dan memiliki tepi dan lengkungan yang tajam. Kota itu memperlihatkan aura yang menakutkan dan menakjubkan. Seluruh kota Niang sebenarnya hanya memiliki tembok kota berbentuk cincin. Namun, ada banyak ruangan yang padat di dalam tembok kota. Ketika Longchen melihatnya dari jauh, dia dapat mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa puluh ribu tentara yang ditempatkan di dalam tembok kota. Jangan meremehkan pasukan Niang ini. Lima puluh ribu pasukan Niang, bahkan seratus lima puluh ribu pasukan Garnisun Kota Kekaisaran Bi yang tidak akan sebanding dengan mereka. Persyaratan terendah untuk menjadi anggota pasukan Niang adalah berada di alam inti bumi. Lima pemimpin besar pasukan Niang dan Paman Kekaisaran Tertinggi, Pedang Iblis, bukanlah orang-orang yang dapat dibandingkan dengan tujuh panglima besar pasukan Garnisun Kota Kekaisaran. Secara samar-samar, Longchen mendengar anggota geng Serigala Surgawi mendiskusikan masalah ini. Di dalam kota Kekaisaran, pasukan Garnisun menjaga perimeter. Namun, di dalam kota Niang, sebenarnya ada lima puluh ribu prajurit pasukan Niang. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah eksistensi di atas alam inti bumi. Selain itu, bahkan ada lima pemimpin besar, Pedang Iblis, dan ahli lainnya yang berjaga. Dari sini, dapat dilihat betapa ketatnya keluarga Kekaisaran dalam menjaga alam abadi Niang. Sepertinya tidak akan mudah bagiku untuk menemukan buah Surgawi Sembilan Surga di alam abadi Niang. Longchen mulai merasa khawatir dalam aspek ini. Mengikuti Yu Tao, Longchen mulai memasuki kota Niang Niang. Gerbang kota-kota Niang dijaga dengan sangat ketat. Para pengawal dewa alam abadi hanya bisa masuk setelah menunjukkan kartu identitas putih. Awalnya, Longchen tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kota Niang. Namun, Yu Tao memberitahu penjaga gerbang bahwa Longchen adalah pengawal dewa alam abadi yang baru saja direkomendasikan oleh Pangeran ke-9. Baru kemudian penjaga gerbang setuju. Namun, ia membutuhkan tim kecil prajurit tentara Niang untuk secara pribadi memimpin Longchen ke tempat di mana pedang iblis berada. Mengonfirmasi identitas dan mendaftar. Sistem yang ketat ini menyebabkan hati Longchen menjadi dingin. Jika seseorang melihat ke arah dalam kota Niang, orang tersebut akan dapat melihat bahwa seluruh kota Niang dikelilingi oleh sebuah danau raksasa. Danau itu jernih dan transparan, seperti cermin yang tenang. Hanya ketika orang-orang memasuki danau satu per satu, riak-riak samar akan muncul, yang kemudian akan menghilang dalam sekejap. Di kota Niang, semua anggota pasukan Niang mengenakan baju perang hitam. Bahkan kepala mereka ditutupi oleh baju besi yang berat. Hanya pengawal dewa alam abadi yang mengenakan jenis pakaian yang berbeda. Di antara mereka yang telah tenggelam ke dasar danau, tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan baju perang hitam. Oleh karena itu, Longchen dapat yakin bahwa orang-orang ini pastilah pengawal dewa alam abadi. Dengan kata lain, pintu masuk ke alam abadi Niang seharusnya berada di tengah danau ini. Ini adalah danau Elas Asi Bulan. Pintu masuk ke alam abadi Niang berada di tengah danau ini. Kau bisa menjadi pengawal ilahi alam abadi dan memasuki alam abadi Niang. Aku benar-benar iri padamu. Tepat pada saat ini, salah satu pria berbaju hitam berkata. Dia dapat mengatakan bahwa meskipun orang-orang dari geng serigala surgawi telah membawa Longchen ke sini, mereka tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Longchen. Sudah berapa tahun kau di sini? Dia tahu bahwa prajurit tentara Niang berbaju hitam ini adalah seorang pemuda, dan usianya mungkin sama dengan Longchen. Tiga tahun. Sejak aku masih muda, impianku adalah menjadi pengawal dewa alam abadi. Namun, karena bakat bawaanku sendiri, aku masih di alam inti surgawi awal. Itulah sebabnya aku hanya bisa menjadi anggota pasukan Niang. Namun, dibandingkan denganmu, aku punya kelebihan. Aku tidak perlu menghadapi bahaya apapun. Di dunia ini, tidak ada seorangpun yang berani menyerang kota Niang dan merebut alam abadi Niang. Sedangkan untukmu, di alam abadi, kalian tidak hanya akan menghadapi ancaman binatang abadi, kalian juga harus bertarung satu sama lain dan saling membunuh. Kurasa kalian harus lebih berhati-hati. Sambil mengatakan ini, pemuda berbaju hitam itu tanpa sadar menatap geng serigala langit dan melanjutkan, aku kenal kelompok orang ini. Mereka dulunya adalah bandit berkuda, dan mereka telah membunuh banyak orang. Namun, setelah mereka menjadi bawahan pangeran ke-9, mereka banyak menahan diri. Namun, macan tutul tidak dapat mengubah bintiknya. Terima kasih. Longchen menganggupkan kepalanya menanggapi nasihat pemuda itu. Dia bisa tahu bahwa pemuda berbaju hitam ini adalah orang yang baik hati. Jarang sekali melihat orang yang begitu tulus. Aku sudah bicara terlalu banyak. Hei hei, kita hampir sampai di istana Lord Sword Devil. Momo ngomong, aku sudah di sini selama tiga tahun, tapi aku belum pernah melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi, kau sudah melihat wajahnya saat kau tiba. Pedang iblis, Longchen memiliki kesan tentang pria ini. Sebelum Xiaolang menjadi serigala iblis pemakan matahari, Longchen telah bertanya kepadanya siapa musuh-musuhnya. Nama pedang iblis adalah salah satunya, dan dia adalah salah satu pelaku utama. Tuan pedang iblis adalah adik dari Kaisar Pedang saat ini. Tingkat kultifasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat sungai surgawi. Di seluruh negara Changyang, dia dapat menduduki peringkat 3 teratas. Dengan dia menjaga kota Niyang, sama sekali tidak ada bahaya. Kedua orang ini adalah pilar negara Changyang, dan aku telah mengagumi mereka sejak aku masih muda, kata pemuda berbaju besi hitam itu dengan emosional. Dapat dilihat bahwa pemuda ini mungkin sedikit terkekang. Setelah mengobrol dengan Longchen beberapa saat, dia segera mengubah topik pembicaraan. Orang-orang dari geng serigala surgawi tidak memberitahu Longchen apapun tentang aturan alam abadi Niyang. Jadi, untuk beberapa informasi, Longchen hanya bisa mengetahuinya dari pemuda berbaju besi hitam ini. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di istana pedang iblis. Ahli legendaris yang dikenal sebagai pedang iblis ini menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Di depan mereka ada menara besi hitam sederhana. Menara besi itu agak tua, tetapi tidak bisa menyembunyikan ketajamannya. Aura tajam menusuk kulit Longchen dan membuatnya merasa sedikit sakit. Tempat tinggalnya saja memiliki pedang setajam itu. Ku rasa tidak berlebihan menyebut orang ini pedang iblis. Seorang ahli seharusnya pantas mendapatkan rasa hormatku. Namun, kau adalah musuh siaolang, dan ini masalah lain. Setelah mengirim Longchen ke sini, pemuda berbaju hitam itu tidak punya pilihan selain pergi. Hari ini adalah awal bulan. Selama bulan ini, ada banyak orang yang bergabung dengan pengawal ilahi alam abadi. Saat ini, sudah banyak orang yang menunggu di pintu. Di depan istana pedang iblis, Yu Tao tidak berani bersikap terlalu lancang, dan memperingatkan Longchen dengan suara rendah, tetaplah di sini dulu. Ketika semua orang sudah di sini, kalian semua harus melalui pemeriksaan pribadi Tuan Pedang Iblis. Longchen mengangkat kepalanya, dan di depannya ada pintu besi yang tertutup. Dia benar-benar sombong. Setelah datang ke kota Niang ini, Longchen benar-benar merasakan kekuatan macam apa yang dimiliki keluarga kekaisaran. Kota Niang ini hanyalah sudut keluarga kekaisaran, tetapi sudah sangat menakutkan. Yang tidak kurang dari Longchen adalah kesabarannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dia datang ke sini di pagi hari, dan baru pada sore hari pintu besi itu terbuka. Di dalam gelap dan dingin. Ketika pintu terbuka, angin kencang bertiup. Longchen berdiri di depannya, dan dialah yang pertama menanggung bebannya. Dia dengan cepat mengedarkan trukinya untuk menahannya. Setelah angin kencang berlalu, Longchen menemukan bahwa pakaiannya telah terpotong oleh angin kencang. Itu hanya angin kencang alami. Karena ada pendekar pedang ahli di dalamnya, angin itu terbentuk secara alami. Saat pintu terbuka, angin itu bertiup keluar secara alami. Longchen sedikit takut. Para pengawal ilahi alam abadi yang baru dipromosikan, masuklah. 300. Longchen dan delapan pengawal dewa alam abadi baru lainnya memasuki menara besi. Sedangkan Yu Tao dan yang lainnya, mereka hanya bisa menunggu di luar. Sepertinya pedang iblis ini sangat terkenal. Orang-orang ini bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Saat Longchen berjalan di lorong yang gelap gulita, dia mengamati beberapa orang di sampingnya. Di antara mereka, ada dua orang yang menarik perhatiannya. Salah satunya mengenakan baju besi hitam, dan mengenakan pakaian khas tentara Niang. Longchen memperkirakan bahwa orang ini awalnya adalah anggota tentara Niang. Kemudian, karena penampilannya yang luar biasa, kekuatannya meningkat pesat, dan dia dipromosikan menjadi pengawal dewa alam abadi. Sedangkan yang satunya lagi, dia adalah pria pendek dan kurus. Tingginya hanya sekitar dada Longchen. Wajahnya agak pucat, tetapi dia memiliki fitur-fitur yang halus. Penampilannya tidak buruk, tetapi dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Bahkan di depan pedang iblis, dia tidak bisa menyembunyikan karakter arogannya. Orang ini seharusnya dari suku Wu. Ketika mereka berada di luar, orang ini juga sangat mempesona. Ada beberapa pengawal dewa alam abadi yang mengawalnya, dan mereka semua membungkuk dan mengikisnya. Setelah mendengarkan deskripsi penduduk pulau ikan emas, Longchen merasa permusuhan terhadap suku Wu. Sepanjang jalan, mereka terdiam. Tak lama kemudian, mereka berjalan ke sebuah aula besar. Dinding aula itu gelap, dan ada empat obor besar menyala di keempat sudutnya, menerangi aula yang gelap itu. Di depan aula, ada sebuah kursi di tengah, dan ada lima kursi lagi yang tersebar di kedua sisi kursi di tengah. Saat ini, total ada enam kursi, yang semuanya terisi. Dalam benak Longchen, pedang iblis dan lima tokoh agung yang disebutkan pemuda berbaju hitam sebelumnya muncul. Mereka seharusnya adalah enam ahli terkuat di kota Niang. Pandangan Longchen pertama kali tertarik oleh sosok di atas. Sosok itu adalah seorang seniman bela diri berambut putih dengan wajah muda. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya. Dia hanya duduk di sana, tetapi Longchen bisa merasakan aura yang menindas menekan ke arahnya. Ketika tatapannya menyapu dirinya, Longchen merasakan sensasi kesemutan di kulitnya. Ini pasti pedang iblis. Usia pedang iblis diperkirakan sekitar empat puluhan. Namun, ia mampu mempertahankan penampilan seorang pemuda, yang sangat langka. Dari sini, dapat dilihat bahwa pedang iblis memang luar biasa. Di bawah Sword Devil duduk lima pria parubaya dengan penampilan yang berbeda. Mereka memberi Longchen perasaan bahwa mereka lebih rendah dari Sword Devil, tetapi mereka masih jauh lebih kuat dari Longchen. Duduk Pemuda berambut putih di tengah. Pedang iblis dengan lembut meludahkan dua kata. Longchen tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat mengikat tubuhnya dan mendorongnya ke kursi yang tidak jauh. Total ada sembilan orang, dan masing-masing dari mereka memiliki kursi sendiri. Longchen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia duduk di paling belakang, dan di sampingnya ada prajurit berbaju hitam. Song Yue Feng, Kemarilah. Pedang iblis melirik sekeliling dan tatapannya berhenti pada pria pendek itu. Sebelum memasuki menara besi, ekspresi pria pendek itu dipenuhi dengan kesombongan. Namun, setelah masuk, dia benar-benar ditekan oleh pedang iblis. Pada saat ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan dengan patuh mendengarkan instruksi pedang iblis. Iya. Pria pendek bernama Song Yue Feng berdiri dan gemetar saat berjalan menuju pedang iblis. Karena takut, wajahnya agak pucat. Pada saat ini, di bawah Sword Demon, seorang pria setengah bayah yang pendek dan gemuk buru-buru tersenyum dan berkata kepada Sword Demon, Tuhan, ini putraku, Song Yue Feng. Dia berusia 16 tahun hari ini dan sudah berada di level kelima Heavenly River Tier. Putramu. Pedang iblis memandang Song Yue Feng dari atas ke bawah, mengangguk, dan berkata, mencapai tingkat kelima dari tingkatan sungai surgawi pada usia 16 tahun sudah mirip dengan murid keluarga kekaisaran. Lumayan. Karena dia adalah putramu, tidak perlu memeriksanya. Song Yue Feng, kau boleh pergi. Iya, terima kasih, Tuhan. Akhirnya tidak harus menghadapi tekanan dari pedang iblis yang mengerikan ini, Song Yue Feng buru-buru mengangguk dan membungkuk, lalu dengan bersemangat kembali ke kejauhan. Long Chen dengan acuh tak acuh menyaksikan adegan ini. Di antara lima orang penting, ada seseorang dari klan Wei. Long Chen terkejut. Bagaimanapun, klan Yamato adalah salah satu dari tiga klan besar di kota kekaisaran Biang. Sebagai salah satu dari tiga klan besar, tidak mengherankan bagi mereka untuk menduduki posisi di sini. Pada saat ini, orang lain sudah maju untuk menerima cek dari Sword Demon. Sword Demon hanya menggunakan telapak tangannya untuk berjalan mengelilingi tubuhnya, menyentuh tempat yang terdapat urat bintang, dan selesai. Pada saat ini, seniman bela diri berbaju hitam di sampingnya tiba-tiba bertanya kepada Long Chen, Saudaraku, apakah kamu tahu apa yang sedang dia periksa? Tangannya menyentuh urat bintang, jadi dia pasti sedang memeriksa sifat ki sejati. Kita semua direkomendasikan, jadi seharusnya tidak ada masalah, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Dia kemudian mengamati seniman bela diri berbaju hitam ini. Karena hubungannya dengan pemuda berbaju hitam, Long Chen merasa akrab dengan seniman bela diri berbaju hitam ini. Selain itu, tatapan seniman bela diri berbaju hitam ini tegas dan murni, dan tidak terlihat seperti seseorang yang tidak bisa berteman seperti Song Yue Feng. Yang paling tidak dimiliki Long Chen sekarang adalah teman, jadi dia tidak akan melepaskan siapapun yang bisa menjadi teman. Bagaimana aku harus memanggilmu? Saat itu belum tiba giliran mereka, jadi Long Chen berbalik dan bertanya kepadanya. Zhang Yuan Teng, bagaimana denganmu? Namaku Long Chen. Kau seharusnya berada di pasukan Niang, kan? Tanya Long Chen. Benar. Bakat saya sebelumnya tidak bagus, tetapi akhir-akhir ini saya telah meningkat dan mencapai tingkat kedua dari Heavenly River Tier. Selain itu, saya memiliki sedikit pemahaman tentang alam abadi Niang, jadi pengecualian dibuat bagi saya untuk dipromosikan menjadi pengawal ilahi dari alam abadi, keluh seniman bela diri berbaju hitam, Zhang Yuan Teng. Kamu memiliki pemahaman yang sangat baik tentang alam abadi Niang. Aku mengikuti pangeran ke-9 kesini dari kota Yuan Ling, dan semua hal di sini sangat asing bagiku. Karena kamu tahu banyak, ceritakan padaku, kata Long Chen lembut sambil tersenyum. Setelah mengikuti pangeran ke-9 dan bisa menerima penghargaan dari keluarga kekaisaran, tampaknya bakatmu benar-benar tidak buruk. Apa yang telah kau katakan, aku secara alami bersedia. Ketika aku keluar, aku mengandalkan teman-temanku. Aku merasa terhormat bisa melayanimu, haha, meskipun Zhang Yuan Teng ini belum berbicara sebelumnya, begitu dia berbicara, jelas bahwa dia benar-benar orang yang lugas dan terus terang. Long Chen berbincang dengannya, bertanya tentang kota Niang, alam abadi Niang, dan terakhir, lima orang penting. Lima orang penting semuanya berada di tingkat ke-8 dari tingkatan Sungai Surgawi. Di antara mereka, dua orang di sebelah kiri adalah anggota keluarga kekaisaran, dan tiga lainnya di sebelah kanan adalah anggota keluarga kekaisaran. Sekarang, mereka adalah anggota dari tiga klan besar. Ayah Song Yue Feng adalah pemimpin klan dari klan Yamato, kata Zhang Yuan Teng dengan suara rendah. Karena pedang iblis dan yang lainnya berada di ujung aula besar, mereka tidak berani berbicara terlalu keras saat berbicara. Tak lama kemudian, giliran Zhang Yuan Teng. Zhang Yuan Teng memulai dari pasukan Niang, jadi wajar saja, tidak akan ada masalah. Jadi, ia segera turun dan bertukar dengan Long Chen. Di aula besar yang gelap dan dalam ini, Long Chen melangkah di lantai hitam yang mengilap. Di bawah tatapan satu tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi dan lima tingkat ke-8 dari tingkat Sungai Surgawi, dia tiba di depan pedang iblis, dan kemudian berhenti di tengah jalan. Berbeda dengan sikap Song Yue Feng yang pasrah, meskipun orang yang berdiri di depannya adalah seorang elit papan atas, Long Chen tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Itu karena ada banyak hal di dunia ini yang membuatnya kagum, tetapi yang ada di depannya jelas bukan seorang ahli di tingkat ke-9 dari tingkatan Sungai Surgawi. Pedang iblis memperhatikan mata Long Chen, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, mengulurkan tangannya, dan menggulungnya satu putaran di depan dada dan perut Long Chen melalui pakaiannya. Long Chen merasakan gelombang udara panas naik dari tangannya, lalu menyelimuti tubuh Long Chen. Di dalam urat bintang, udara itu dengan sangat cepat mengalami siklus, dan kembali ke tangan pedang iblis. Jadi kamu adalah Long Chen yang direkomendasikan Little Nine. Melihat Long Chen, pedang iblis itu sedikit bingung. Dia memang bersikeras pada sifat ki sejati, dan ingin melihat apakah ada ki iblis dalam ki sejati Long Chen, dan apakah dia adalah murid istana iblis Surgawi. Dia tidak menemukan ki iblis dalam ki sejati Long Chen, tetapi sifat ki sejati Long Chen saat ini empat kali lipat dari yang lain, jadi perasaan yang dia berikan kepada pedang iblis berbeda dari yang lain. Iya, tuan pedang iblis, ada apa? Long Chen mengangguk. Tidak apa-apa, kau boleh pergi. Pedang iblis menggelengkan kepalanya. Ia hanya merasa itu agak aneh. Long Chen lalu pergi. Mendekati musuh siaolang ini, Long Chen semakin merasa bahwa dia sedang mencari masalah. Pedang ki di tubuhnya tampak meresap ke seluruh tubuh Long Chen. Hanya dengan mendekatinya saja sudah membuat Long Chen merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Long Chen pergi, kesembilan orang itu telah menyelesaikan ujian. Pada saat ini, pedang iblis tidak mengumumkan akhir ujian. Sebaliknya, ia langsung berjalan di depan Long Cheng dan yang lainnya, dan berkata, tidak ada masalah dengan latar belakang kalian. Namun, alam surgawi ini yang membutuhkan kecakapan tempur, dan kecakapan tempur dan tingkat kultifasi tidak sepenuhnya sama. Sekarang, aku perlu memeriksa kecakapan tempur kalian. Tingkat pertama dari tingkat sungai surgawi adalah standar terendah untuk pengawal ilahi alam surgawi. Namun, bahkan jika kalian berada di tingkat kedua dari tingkat sungai surgawi, jika kekuatan kalian tidak cukup, kalian harus keluar dari sini. Matanya mengamati kesembilan orang itu, dan tatapan dingin itu membuat semua orang tanpa sadar menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Peraturannya sangat sederhana. Aku tidak akan bergerak, dan kalian akan menggunakan gerakan terkuat kalian untuk menyerangku. Aku akan dapat mengetahui siapa yang serangannya tidak cukup kuat, dan siapa yang tidak memiliki pengalaman bertarung. Jadi, kalian semua, berdirilah. Karena ia disebut pedang iblis, ia pasti memiliki kepribadian yang unik dan gila. Tadi, pedang iblis masih tenang, tetapi sekarang, suaranya dipenuhi dengan dingin, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang terhunus. Hanya dengan berdiri di sini, ia menelan dan memuntahkan ketajaman yang menyesakan. Di antara kelompok itu, Longchen adalah yang pertama berdiri. Tekadnya lebih kuat daripada yang lain, terutama karena pedang iblis memiliki dendam terhadap siaolang. Longchen tidak takut padanya, jadi dia tidak takut padanya. Ada pun yang lain, bahkan Song Yue Feng, yang berada di tingkat kelima dari tingkatan sungai surgawi, ketika dia berdiri, kakinya gemetar. Pedang iblis mengguncang tanah, dan kursi mewah itu langsung berubah menjadi debu, dan Allah tiba-tiba tampak kosong. Para pengawal dewa alam surgawi tidak hanya harus memperhatikan pertempuran, tetapi juga harus memperhatikan kerjasama. Mulai sekarang, kalian bersembilan akan membentuk kelompok, dan menyerangku dengan seluruh kekuatan kalian. Siapapun yang tidak cukup gila, atau tidak tahu bagaimana bekerjasama, akan segera keluar dari sini. Sembilan orang itu saling berpandangan. Agar tidak bisa keluar, mereka semua seperti anjing yang terpojok, melompati tembok. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.